9 Star Hegemon Body Arts Season 46 Bab 451 Kejutan Besar Tiba-tiba, seorang pria besar dengan pedang besar melewati semua orang dan bergegas ke arah longchen. Ilusi spiritual. Mengki berteriak, dan gambar ilusi muncul di depan orang itu. Ilusi itu transparan, dan itu adalah bentuk yang sama dengan Mengki. Orang yang bergegas ke depan adalah pria berkumis yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Tidak terduga baginya untuk mengambil tindakan saat ini. Huff, pria berkumis itu mendengus, dan gelang tembaga kuno di pergelangan tangannya menyala. Itu melindunginya dan langsung menghancurkan avatar spiritual Mengki. Item penekan jiwa, Mengki terkejut. Harus diketahui bahwa serangan yang baru saja dia gunakan sangat kuat, karena dia merasakan bahwa pria ini sangat menakutkan, bahkan mungkin tidak kurang jika dibandingkan dengan Hantianyu atau Yin Luo. Jadi serangan spiritual ini telah menahan kekuatan penuhnya. Bahkan item jiwa pelindung biasa akan langsung rusak. Harus diketahui bahwa energi jiwa Mengki yang luas bahkan lebih kuat dari Longchen. Hanya dengan satu gerakan pamungkas, dia berhasil memblokir semua ahli pengisian daya itu. Ada beberapa orang di antara mereka yang memiliki item jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi di depan energi jiwa Mengki yang kuat, item jiwa itu akan kehabisan energi hanya dalam beberapa saat, dan mereka masih akan terbunuh. Itu adalah kemampuan pembudidaya jiwa yang paling menakutkan. Serangan mereka diam-diam menargetkan jiwa, menyebabkan seseorang mati dalam sekejap. Namun, serangannya telah dihancurkan oleh pria berkumis ini. Mengki bisa merasakan bahwa gelangnya mengandung sejumlah besar energi jiwa. Item jiwa itu tidak biasa, dan harus bermutu tinggi di antara item jiwa. Nama lain mereka adalah item penekan jiwa. Item penekan jiwa memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada item jiwa biasa, dan bahkan tidak perlu diaktifkan. Ketika menghadapi serangan spiritual, itu akan langsung aktif untuk melindungi pemiliknya. Mengki bisa merasakan bahwa energi jiwa di dalam gelang itu sangat kental. Itu adalah sesuatu yang hanya mungkin jika seorang kultifator jiwa siantian telah menuangkan energi jiwa mereka ke dalamnya. Mengki tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Setelah menembus blokade Mengki, dia langsung menyerang Longchen. Dia sangat cepat, dan sebelum orang bereaksi, dia sudah melewati mereka. Haruskah aku menangkapnya, Will Day, yang tangannya sudah lama merasa gatal, mengangkat pentungannya. Jangan, Mengki buru-buru menghentikannya. Longchen sudah mengatakan bahwa kamu adalah senjata rahasia kami dan tidak bisa diungkapkan dengan mudah. Ketika waktu kritis tiba, Anda bisa memberi musuh kita pukulan yang fatal. Selanjutnya, Longchen juga memberitahumu bahwa ketika dia membutuhkanmu untuk menyerang, dia akan memberitahumu. Selama dia tidak mengatakan apapun, itu berarti dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menangani semuanya. Tunggu saja di sini dengan sabar. Jika tidak, Longchen akan marah. Petik 2. Oh baiklah. Tapi saya merasa jika ini terus berlanjut, saya mungkin akan segera lapar, kata Will Day dengan sedikit tertekan. Kamu bisa duduk di sini. Saya akan menggunakan energi spiritual kayu saya untuk membantu Anda menyerap sedikit energi. Dengan begitu, Anda tidak akan terlalu cepat lelah. Setelah mengatakan itu, Chu Yao memanggil kursi kayu untuk diduduki Will Day. Mereka tidak punya metode lain. Tingkat di mana Will Day menjadi lapar membuat semua orang merasa tidak berdaya. Untuk menjaga Will Day dalam kondisi puncaknya, mereka hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Jika Anda merasa lapar, keluarkan beberapa potong daging untuk dimakan dari lingkaran spasial Anda. Chu Yao membentuk segel tangan di depannya, sambil fokus pada seluruh medan perang. Longchen tidak ingin dia secara pribadi bergabung dalam pertempuran. Dia hanya membutuhkannya untuk membantu menyembuhkan semua orang segera setelah mereka menderita luka apapun. Setiap kali seseorang terluka, akar akan tumbuh dari tanah di samping mereka dan menuangkan energi kehidupan yang kuat ke dalam tubuh mereka. Selama itu bukan kematian instan, praktis semua luka langsung sembuh. Selanjutnya, jangkauan Chu Yao sangat besar. Dia bahkan bisa menumbuhkan tiang kayunya belasan mildarinya. Setiap kali ada orang yang berada dalam bahaya, tiang kayu akan tumbuh dari tanah di sekitar mereka untuk menyelamatkannya. Setelah menyerap hati pohon, energi kayunya menjadi lebih kuat. Dimanapun ada tanah, dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Selain itu, tiang kayunya bisa kecil atau besar, mampu membantu dalam segala situasi. Titik terkuat mereka adalah kekerasan mereka. Sebuah tiang kayu adalah sesuatu yang seorang terpilih membutuhkan serangan kekuatan penuh untuk menghancurkannya. Hanya dengan lambayan tangannya, Chu Yao bisa memanggil ribuan tiang kayu. Meski kekuatan serangan mereka tidak terlalu tinggi, dalam hal pertahanan, Chu Yao adalah nomor satu. Dengan bantuan Chu Yao, keamanan seluruh kelompok mereka memiliki jaminan yang kuat, dan mereka bisa fokus menyerang dengan sekuat tenaga. Di tempat para ahli puncak bertempur, ada Munian dan Zheng Wenlong yang terjerat dengan orang lain. Ada juga Guoran di baju besinya. Dia membawa dua pedang di tangannya, memimpin Guyang dan yang lainnya mengamuk. Adapun murid-murid Sekte Huayun yang dibawa Zheng Wenlong, mereka sangat kuat. Senjata di tangan mereka semuanya terbuat dari bahan terbaik. Pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki baju besi lembut yang melindungi mereka. Menerima serangan seseorang, mereka hanya akan mendapat tebasan ringan, sementara mereka bisa langsung membunuh penyerangnya. Hal yang membuat murid-murid benar yang paling marah adalah bahwa murid-murid Huayun memiliki perlindungan atas mereka. Bahkan celana mereka memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Pisau hampir tidak bisa menyebabkan mereka terluka. Ketika sepatu seorang murid Huayun pecah karena serangan, orang-orang melihat bahkan kaus kaki mereka terbuat dari benang emas. Hal itu membuat marah murid-murid yang benar sehingga mata mereka berubah menjadi hijau. Benang emas itu dari ulat sutra emas dan harganya sangat mahal. Biasanya, semuanya digunakan untuk pelindung lunak. Mereka praktis adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan kata lain, bahkan kaus kaki para murid Huayun adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu hampir membuat mereka marah sampai mati. Orang-orang ini benar-benar punya terlalu banyak uang. Para murid Huayun bertempur di depan, sementara murid-murid gerbang mau terus-menerus menghujani anak panah ke bawah dari belakang. Setiap anak panah mereka dengan mudah menembus baju besi dan daging. Faktanya, beberapa orang akan jatuh dengan setiap anak panah. Kekuatan mereka terlalu besar, dan setiap anak panah bisa menembus banyak tubuh sebelum berhenti. Seni memanah seperti itu benar-benar mengintimidasi. Inti dari grup mereka adalah lima wanita dan Wilde. Wanita adalah kekuatan inti mereka, dan mereka tidak akan mudah menyerang. Kartu truf adalah sesuatu yang hanya terungkap pada saat-saat kritis. Anda harus memotong lawan Anda dalam satu pukulan. Anda tidak bisa memberi lawan Anda waktu untuk mencari cara untuk melawan kartu truf Anda. Melihat Monian, Zheng Wenlong, dan yang lainnya bertarung dengan sangat sengit, Hua Biluo dipenuhi dengan rasa sakit. Awalnya, ini adalah sekutu yang seharusnya dia lawan bahu-membahu. Tapi sekarang, dia pada dasarnya telah mengabaikan janjinya. Hua Wu Fang sialan ini dan menarapilnya. Ini benar-benar bodoh. Salah satu ahli di balik Hua Biluo tidak bisa menahan kutukan. Mereka juga pria jantan, dan siapa di antara mereka yang tidak memiliki kesombongan. Tapi mereka dipermalukan oleh Hua Wu Fang, dan mereka hanya bisa menyaksikan Monian dan yang lainnya bertarung dengan gagah berani. Mereka dipenuhi dengan amarah. Setelah orang itu mengutuk, ahli lain diam-diam menyodoknya, menatap diam-diam ke Hua Biluo. Ketika dia melihat wajah dingin Hua Biluo, dia segera tutup mulut. Tak satupun dari orang-orang ini merasa senang dengan hal ini. Tapi orang yang merasakan yang terburuk secara alami adalah Hua Biluo. Hanya saja dia tidak mengeluh tentang penderitaannya. Pria berkumis dengan pedang itu telah mencapai Longchen. Seseorang berteriak yang menarik perhatian Hua Biluo. Cincin surgawi Longchen terus-menerus menyerap ki spiritual. Tidak hanya dia menghabiskan energi darah esensi Hantianyu, tetapi ki spiritualnya sendiri secara bertahap pulih. Pada titik ini, dia sudah pulih hingga 80 persen. Adapun Hantianyu, wajahnya putih kertas, dan dahinya berkeringat. Kepanikan akhirnya muncul di matanya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Meskipun dia berhadapan dengan Longchen, dia juga menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka. Melihat bahwa semua orang tidak dapat mendekat, dia menjadi lebih cemas. Setiap tetes darah esensi yang dia gunakan mengurangi kekuatan intinya. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat merusak fondasinya, dan dia kemungkinan besar harus jatuh dari jajaran surgawi jenius. Seorang pria berkumis besar tiba di depan mereka berdua. Dia dengan dingin menatap Longchen. Di mana Anda mempelajari bentuk pertama Split the Heavens. Longchen telah waspada terhadap pria ini begitu dia merasakannya mendekat. Dia siap menerima serangan darinya, tetapi mendengar dia menanyakan hal ini, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan aura familiar dari orang ini. Tubuh Peron ini memiliki keinginan mendominasi yang sama dengan Split the Heavens. Namun, Longchen terkejut dengan apa yang dia katakan. Bentuk pertama Split the Heavens. Dengan kata lain, ada bentuk kedua, dan bahkan bentuk ketiga. Dia menjawab, ini adalah sesuatu yang saya beli di pasar di dunia sekuler. Petik 2. Longchen tidak mengatakan bahwa dia telah menemukannya di Imperial Chol Lege. Bagaimanapun, dia tidak tahu apakah orang ini adalah teman atau musuh. Omong kosong, kamu berbohong. Pria berkumis ini jelas tidak mempercayainya. Mata Longchen menyipit, dan dia dengan dingin berkata, Aku, Longchen, meremehkan kebohongan. Terserah Anda apakah Anda ingin mempercayai saya atau tidak. Petik 2. Pria berkumis itu menatap tajam ke arah Longchen, mencoba memutuskan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Setelah beberapa saat, dia berkata, Keterampilan bertempur membelah surga adalah teknik rahasia yang tidak dapat ditransmisikan ke luar sekte surgawi yang membelah surga. Saya harus mengambilnya kembali. Apa yang Anda katakan tentang itu? Petik 2. Mempertahankan kekuatan skala naga, Longchen memandang pria berkumis ini. Nada suaranya sangat menjengkelkan, dan dia memiliki aura yang tinggi yang sepertinya merendahkan semua orang. Namun, Longchen sedikit terintimidasi oleh pria ini. Meskipun itu belum mencapai titik di mana dia takut padanya, dia merasa bahwa berkelahi dengannya sekarang bukanlah ide yang baik. Mendukung skala naga dengan satu tangan, kulit binatang buas yang rusak muncul di tangan lainnya. Itulah yang telah mengajarinya membelah surga sejak awal. Meskipun dia belum menyelidiki siapa sebenarnya orang ini, dia bisa merasakan aura split the heavens dari tubuhnya. Dia tidak mungkin salah tentang itu. Di sini. Petik 2. Longchen melemparkan kulit binatang itu padanya. Bagaimanapun, dia tidak lagi membutuhkan binatang itu lagi. Meraih kulit binatang itu, dia dengan hati-hati memeriksanya sejenak sebelum sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Menggunakan ki spiritualnya, pria berkumis itu menyebabkan kulit binatang itu meledak. Dia dengan dingin menatap Longchen dan berkata, kamu salah paham. Ketika saya mengatakan tarik kembali, saya tidak hanya berbicara tentang bagaimana Anda mempelajarinya. Saya perlu mengambilnya kembali dari tubuh Anda juga. Petik 2. Maksud kamu apa? Ekspresi Longchen tenggelam, dan amarah mulai membumbung di dalam dirinya. Maksudku adalah aku harus membunuhmu. Pria berkumis itu perlahan mencabut pedang di punggungnya. Bab 452 banding 452. Maksudku adalah aku harus membunuhmu. Pria berkumis itu perlahan mencabut pedang di punggungnya. Hahaha. Petik 2. Longchen tidak bisa menahan untuk mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya dia dipermainkan oleh seseorang seperti ini. Dengan menyerahkan kulit binatang itu, dia sudah mundur selangkah. Dia tidak menyangka kembalinya dia menjadi penghinaan ini. Dalam hidupnya, Longchen hanya mundur selangkah dua kali. Pertama kali bersama Huo Wufang, dia telah menawarkan untuk membagi neidan, tetapi menemui penolakan. Sekarang, dia telah merasakan tekanan, dan untuk menjaga perdamaian, dia telah menyerahkan kulit binatang itu. Tapi kali ini, dia bertemu dengan penghinaan. Ini membuat Longchen menyadari bahwa dia menjadi semakin pengecut, dan semakin menggelikan. Apakah dia benar-benar berusaha menciptakan perdamaian dengan orang-orang bodoh yang sombong ini? Huff, apa yang lucu? The Split The Heaven's Battle Skill adalah harta karun utama sekte divine pemecah surga saya, dan tidak dapat diizinkan untuk beredar di luar. Anda diam-diam telah mempelajari kemampuan surgawi sekte saya. Tidak masalah dari mana Anda mendapatkan buku besar rahasia itu. Itu pasti dicuri dari sekte surgawi pemecah surga saya. Aku hanya memberitahumu semua ini agar kamu bisa mengerti sebelum kamu mati. Sekte surgawi pemecah surga saya bukannya tidak masuk akal, jadi Anda bisa mati dengan damai, kata pria berkumis dingin itu. Jangan beri aku lelucon sombongmu. Mata Anda terus-menerus melihat cincin dan skala spasial saya. Apa menurutmu niatmu yang sebenarnya bisa disembunyikan dariku? Anda ingin membunuh seseorang untuk harta mereka, tetapi Anda benar-benar berhasil menemukan banyak alasan ini. Aku sangat mengagumimu. Kamu benar-benar pasti kelas atas di antara orang bodoh. Jika Anda menginginkan hartaku, datanglah. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda melakukannya, jangan menyesalinya. Petik 2. Niat membunuh Long Chen sama sekali tidak disembunyikan. Dia benar-benar marah dengan pria aneh ini. Dia merasakan keserakahan orang ini. Sebelumnya, dia benar-benar datang untuk split the heavens. Tapi setelah dia membuang kulit binatang itu, kekecewaan di wajahnya juga tidak palsu. Hanya setelah dia menghancurkan kulit binatang itu, niatnya telah berubah, dan dia mulai merasa keserakahan akan harta Long Chen. Huff, bahkan di ambang kematian, kamu masih harus memfitnah orang lain. Seperti yang diharapkan, Anda benar-benar bukan orang yang baik. Kamu bisa mati sekarang. Petik 2. Pedang pria berkumis itu bergetar. Pedang ini memiliki panjang lima kaki dan lebar lima inci. Itu sangat berat. Angin bersiul saat menebas Long Chen dengan energi mengamuk. Bahkan sebelum pedang itu tiba, angin meniup kembali jubah Long Chen. Hati Long Chen bergetar. Seperti yang dia pikirkan, pria berkumis ini sama sekali tidak kalah dengan Han Tianyu. Pedang ini adalah pedang yang berfokus sepenuhnya pada kekuatan brutal, dan dari orang-orang yang hadir, hanya sedikit yang bisa menerimanya. Adapun Han Tianyu, dia senang melihat orang ini melepaskan pukulan mematikan tepat di awal. Jika seseorang tidak datang untuk membantunya pada saat ini, maka dia benar-benar akan dikutuk. Long Chen akan membuatnya kelelahan sampai mati. Di hadapan pedang yang menebasnya, cahaya kejam bersinar di mata Long Chen. Tangan kirinya terus mengendalikan skala naga, sementara pedang di tangan kanannya pergi untuk memblokir pedang itu. Melihat Long Chen berani membagi perhatiannya bahkan ketika menghadapi pedangnya, pria berkumis itu menjadi marah. Apakah dia meremehkannya? Berengsek! Bang! Tanah di bawah Long Chen meledak saat pedang itu menghantam pedang berwarna darahnya. Long Chen memuntahkan seteguk darah. Namun, ejekan bisa dilihat di matanya. Ekspresi pria berkumis itu berubah. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Ketika pedangnya bertemu dengan pedang Long Chen, sebagian besar kekuatannya akhirnya disingkirkan. Long Chen paling banyak menerima 30% dari serangannya. 70% lainnya menghilang secara misterius. Eh iya, aku telah ditipu. Pria berkumis itu tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Di sisi lain, ledakan terdengar. Ledakan! Skala naga di udara tiba-tiba berkembang dengan cahaya, dan itu menghantam langsung ke tulang kristal. Tulang kristal siantian yang menakutkan itu secara mengejutkan meledak pada kontak pertama, dan energi yang mengerikan meletus, mengirim Long Chen, Han Tianyu, dan pria berkumis itu terbang. Tidak! Han Tianyu memuntahkan tiga suap darah. Salah satu alasannya adalah dia terlalu dekat, tetapi alasan lainnya adalah rasa sakitnya karena kehilangan harta karun itu. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memperbaiki tulang kristal ini. Tulang kristal ini telah menjadi harapannya untuk melayang tinggi di atas yang lain. Dia telah dipenuhi dengan mimpi. Tapi sekarang, mimpinya telah dihancurkan oleh Long Chen. Han Tianyu merasakan sakit yang mirip dengan bagian dalam tubuhnya yang terkoyak. Kebenciannya pada Long Chen sudah mencapai puncaknya. Sebenarnya, untuk menghancurkan tulang kristal Han Tianyu, Long Chen juga tidak memilikinya dengan baik. Meskipun dia merasa segar di dalam, tubuhnya sangat menderita. Awalnya, rencananya adalah untuk menguras Han Tianyu sampai akhir. Pada saat itu, ki spiritualnya sebagian besar sudah pulih. Untuk menghancurkan tulang kristal secara instan akan membutuhkan konsumsi yang mirip dengan menggunakan Split the Heavens lagi. Jadi Long Chen selalu tidak mau melakukannya. Namun, serangan pria berkumis itu memungkinkannya mengambil risiko ini. Menggunakan seni pedang yang dia pelajari di biara Suantian, dia telah menggeser 70 persen kekuatan dalam serangannya, dan kemudian menambahkan kekuatannya sendiri, dia telah mengirim serangan gabungan ke tulang kristal. Namun, mengendalikan kekuatan serangan musuh bukanlah sesuatu yang pernah dia lakukan sebelumnya. Meskipun dia telah mempelajari teori itu, pria berkumis itu terlalu kuat, menyebabkan Long Chen juga menderita cedera. Namun, hasilnya membuat semuanya sepadan. Long Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Han Tianyu meraung, dan tiba-tiba menelan pil raksasa. Auranya yang kelelahan tiba-tiba pulih hingga lebih dari 90 persen. Pil pemulihan ki instan, Long Chen kaget. Jika itu hanya pil pemulihan ki instan biasa maka itu akan baik-baik saja. Namun, Han Tianyu telah menelan pil raksasa. Pil raksasa mengandung energi puluhan kali lipat dari pil biasa. Ini benar-benar kaya. Mati, Han Tianyu meraung, pedang baru muncul di tangannya. Pedang lamanya telah patah, tapi melihat kualitas pedang ini, sepertinya itu sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan pedang lamanya. Jika seorang munafik sepertimu masih hidup, mengapa aku harus mati? Long Chen mendengus, dan blood drinker melepaskan cahaya berdarah yang memenuhi langit. Dia menebasnya di Han Tianyu. Bang, Han Tianyu mengguncang dengan intens dan dikirim terbang. Baru sekarang Han Tianyu menyadari kekuatannya sendiri telah menurun lebih dari 20 persen. Sebelumnya, dia masih bisa bertarung secara merata dengan Long Chen. Tapi sekarang dia kalah hanya dalam satu pertukaran. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah esensi, menyebabkan kekuatan fisiknya menurun tajam. Meskipun ki-spiritualnya mungkin telah pulih hingga 90 persen, tidak mungkin baginya untuk mencapai kondisi pertempuran puncaknya lagi. Bisa dikatakan dia benar-benar kalah dari Long Chen sekarang. Meskipun dia bisa mengatakan Long Chen telah meminjam kekuatan orang lain pada akhirnya, dia masih akan kelelahan sampai mati pada akhirnya bahkan jika bukan karena serangan pria berkumis itu. Long Chen baru saja memaksa kembali Han Tianyu ketika angin bersiul datang dari belakangnya. Tanpa melihat ke belakang, Long Chen mengayunkan blood drinker, memblokir pedang. Berpaling untuk melihat pria berkumis yang terkejut itu, dia mencibir, wow, siapa yang mengira aku masih memiliki begitu banyak energi yang tersisa sekarang. Ledakan. Peminum darah berguncang, memaksa pria berkumis itu mundur. Pedang Han Tianyu sudah menusuk punggungnya. Dengan gelombang pedangnya yang lain, Long Chen memaksa mundur Han Tianyu. Han Tianyu sangat marah. Setelah menggunakan begitu banyak darah esensi, dia sekarang kehilangan kekuatan. Bahkan jika kamu masih memiliki begitu banyak kekuatan yang tersisa, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematianmu. Pertempuran pembantaian dewa. Cahaya melonjak keluar dari pria berkumis itu, membuatnya sama membutakannya seperti matahari. Pedangnya tiba-tiba menunjuk ke langit, dan aura mengamuk mengunci Long Chen. Hati Long Chen bergetar, karena teknik ini terlalu familiar. Ini adalah awal dari Split the Heavens. Ekspresinya sangat serius. Dia juga mengarahkan pedangnya ke langit. Kedua gerakan mereka sekarang sama persis. Dua aura menakutkan naik semakin tinggi, menyebabkan langit bergetar. Split the Heavens. Ledakan. Sebuah gambar pedang dan gambar pedang bertabrakan dengan ganas, melepaskan ledakan besar yang mengguncang seluruh medan perang. Long Chen dan pria berkumis sama-sama terlempar ke belakang. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Itu adalah teknik yang persis sama, gerakan yang sama persis. Kekuatan mengerikan ini memiliki kekuatan penghancur yang mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa menghadapi lawan yang begitu kuat, Long Chen akan menggunakan gerakan yang persis sama, berakhir dengan seri. Mati, Long Chen tiba-tiba berteriak, dan mengulurkan tangan, lampu hijau melesat ke arah pria berkumis itu. Itu adalah skala naga. Skala naga terhubung dengan pikiran Long Chen. Setelah menghancurkan tulang kristal, Long Chen membawanya terbang kembali padanya. Setelah pertukaran langsung itu, Long Chen segera mengirim skala naga untuk membunuhnya. Kemampuan tempur pria berkumis itu terlalu kuat. Dia bahkan tidak akan terlalu kurang dibandingkan dengan Han Tianyu, jadi bertarung seperti ini akan menghabiskan terlalu banyak Long Chen. Jika itu satu lawan satu, Long Chen tidak akan takut. Tapi ini bukan hanya medan perangnya. Dia masih memiliki banyak saudara yang mempertaruhkan hidup mereka untuk bertengkar. Dia ingin segera mengakhiri pertempuran untuk menghindari kematian. Skala naga merobek kehampaan seperti seberkas cahaya. Itu berisi niat membunuh yang tak ada habisnya saat menebas pria berkumis itu. Ekspresinya benar-benar berubah, dan dia buru-buru menghancurkan jimat. Bas! Rune melonjak keluar dari jimat, membentuk perisai besar di depannya. Itu seperti dinding baja, memancarkan udara yang sangat kokoh. Ledakan! Skala naga menabrak perisai rahasia, dan perisai itu langsung meledak. Adapun pria berkumis, dia dengan keras batuk darah dan terbang kembali. Perisai itu berhasil memblokir serangan skala naga itu. Namun, itu tidak berhasil memblokir semua energinya, dan sebagian darinya menyerang dia. Ekspresi Long Chen sedikit pucat sekarang. Di dalam, dia mendesah bahwa itu sangat disayangkan. Skala naga jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, tapi sayangnya, kekuatannya sendiri tidak cukup untuk menggunakan potensi penuhnya. Setelah menggunakannya dua kali untuk menyerang, lampu hijau pada skala naga menjadi sedikit lebih redup. Itu perlu istirahat. Tidak hanya serangan itu menghabiskan banyak energi Long Chen, mereka juga menghabiskan sebagian energi skala naga. Itu tidak bisa terus menyerang, dan Long Chen tidak punya pilihan selain dengan cepat mengembalikannya ke tubuhnya. Setelah menggunakan Split the Heavens dan skala naga, Long Chen memiliki kurang dari 30% ki spiritualnya yang tersisa. Tapi sambil mengatupkan giginya, dia mengangkat blood drinker dan sekali lagi menyerang pria berkumis yang ketakutan itu. Bab 453. Setelah menggunakan Split the Heavens dan skala naga, Long Chen memiliki kurang dari 30% ki spiritualnya yang tersisa. Kedua serangan itu terlalu melelahkan. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Long Chen tidak lagi berpikir ke kanak-kanakan untuk mencoba menjaga perdamaian dengan orang-orang ini. Untuk menangani orang-orang seperti itu, satu-satunya solusi adalah membunuh. Untuk membunuh begitu banyak sehingga mereka akhirnya menjadi takut. Mengatupkan giginya, blood drinker sekali lagi menyala, dan tatapannya yang menakutkan tampak seperti iblis yang marah saat dia menyerang pria berkumis yang ketakutan itu. Pria berkumis tidak dapat memahami bagaimana Long Chen dapat menggunakan Split the Heavens tanpa teknik inti dari Sekte Divine Pemecah Surga. Menurut alasan, tanpa teknik inti itu, tubuh tidak akan bisa menerima energi menakutkan itu dan akan meledak. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, tanpa teknik inti, tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan penuh Split the Heavens. Sebelumnya, pria berkumis tidak memiliki perasaan seperti itu ketika Long Chen menggunakannya untuk melawan Han Tianyu. Tapi sekarang ketika dia menghadapi Long Chen secara langsung, dia ngeri menemukan bahwa ketika Long Chen menggunakan Split the Heavens, tekniknya bahkan lebih indah dan kuat daripada murid sebenarnya dari Sekte Divine Pemecah Surga. Jika bukan karena salah satu seniornya di Sekte memberinya jimat pelindung, dia pasti sudah terbunuh oleh skala naga Long Chen. Bisa dikatakan barusan, dia telah melewati bahu dewa kematian. Sabit Grim Rapper telah ditekan tepat di tenggorokannya. Dia dipenuhi dengan teror. Namun, satu hal yang menghiburnya adalah bahwa dia memperhatikan skala aneh yang diambil Long Chen juga sepertinya kehabisan energi. Dia seharusnya tidak bisa menggunakannya lagi untuk waktu yang singkat. Sekarang melihat Long Chen menyerbu ke arahnya, pria berkumis itu meraung, dan cahaya meledak dari tubuhnya. Mengangkat pedangnya, dia menebas Long Chen. Kedua senjata mereka bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Yang membuat kagum semua orang adalah bahwa bahkan setelah bertarung begitu lama, dan bahkan setelah melepaskan begitu banyak serangan pamungkas, Long Chen masih tetap gagah seperti sebelumnya. Pria berkumis itu terlempar ke belakang puluhan meter oleh pedang Long Chen. Long Chen sangat mengesankan sekarang. Cincin surgawi miliknya menyebabkan langit bergetar, sementara pedangnya seperti sungai berdarah. Dia sekali lagi menyerang pria berkumis itu. Seseorang telah bertarung untuk waktu yang lama, sementara yang satu lagi benar-benar segar. Namun, Long Chen yang menekan lawannya, setiap serangannya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Monster macam apa itu Long Chen? Murid-murid yang tidak mendengarkan Hua Wu Fang dan hanya menonton semuanya sangat terkejut. Pertarungan sengit Long Chen dengan Han Tianyu sudah bisa digambarkan sebagai pertempuran yang mengejutkan dunia. Pada akhirnya, Han Tianyu jatuh dalam kerugian mutlak. Bahkan orang buta pun bisa melihat itu, jadi Long Chen sudah mengalahkannya. Adapun pria berkumis ini, dia jelas tidak kalah dengan Han Tianyu, tetapi dia masih ditekan oleh Long Chen. Seolah-olah Long Chen memiliki energi lautan. Apa yang sedang terjadi? Mereka jelas semua ahli di jalan yang benar, jadi mengapa mereka harus berjuang sampai Anda mati atau saya mati? Saya benar-benar tidak mengerti. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi. Para ahli jalur rusak jelas ada di sana. Mereka adalah musuh yang sebenarnya. Jadi mengapa mereka perlu saling membantai? Jika mereka fokus sepenuhnya untuk melawan para murid yang rusak, bahkan jika mereka tidak bisa sepenuhnya memusnahkan mereka, mereka masih bisa membantai sebagian besar dari mereka. Jalan yang rusak telah menekan jalan yang benar selama bertahun-tahun sekarang. Sekarang jalan benar akhirnya memiliki kekuatan untuk menekan lawan mereka, mereka telah memutuskan untuk bertarung di antara mereka sendiri. Itu benar-benar membuat mereka ingin menangis. Sejujurnya, ini semua karena Long Chen gagal menghargai kebaikan dan dengan sia-sia ingin merebut posisi teratas dari jalan benar dari Hantianyu. Dia hanyalah seorang pria kecil yang hina yang ingin memperjuangkan ketenaran dan keuntungan. Hal-hal itu jelas lebih penting baginya daripada apapun. Salah satu murid inti dari biara dengan dingin berbicara. Dia adalah salah satu pengikut setia Hantianyu. Oh, bang, ah. Kata-katanya baru saja jatuh ketika dia ditampar dengan kejam oleh banyak orang. Persetan dengan ibumu, Anda pasti mengira kami semua buta dan tidak tahu bahwa ini semua sengaja dibuat oleh biara pertama. Petik 2 Berengsek, berengsek, berengsek. Dasar bodoh, bodoh, ini semua karena kalian semua idiot bosan segera setelah kamu kenyang, mengisi jalan yang benar dengan kekacauan. Seorang pria besar dengan marah menendang murid itu dengan setiap kutukan. Antek ini hanyalah murid inti biasa, dan dikelilingi dan ditendang oleh selusin orang, dia pingsan hanya dalam waktu nafas. Orang bodoh seperti itu harus ditendang sampai mati. Sayang sekali kami tidak cukup kuat untuk membantu Longchen. Ada seseorang yang tidak bisa menahan nafas emosional ketika dia melihat medan perang. Orang-orang yang masih hanya menonton sebagian besar dari sekte yang lebih kecil. Basis kultivasi mereka lebih lemah, dan mereka kebanyakan hanya murid inti. Dengan basis budidaya mereka, jika mereka pergi ke medan perang ini, medan perang di mana bahkan terpilih diinjak-injak sampai mati, maka mereka pasti akan menjadi umpan meriam dari umpan meriam. Gempa susulan dari pertempuran akan membunuh selusin dari mereka. Seperti yang diharapkan, ini benar-benar kasus orang serupa yang berkumpul bersama. Tidak satupun dari mereka yang mendukung Longchen adalah pengecut. Masing-masing seperti harimau ganas. Hanya menonton saja membuat darah saya panas, kata salah satu orang sambil mengepalkan tinjunya. Ada puluhan ribu murid benar yang telah diserbu ke tempat Mengki dan yang lainnya berada. Mereka telah mencoba melewati mereka beberapa kali, tetapi satu-satunya hasil adalah bahwa pegunungan mayat semakin tinggi, dan mereka tidak dapat melewatinya. Di depan adalah Monian dan Zheng Wenlong menghadapi para ahli puncak. Zheng Wenlong bertarung satu lawan tujuh, akhirnya menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya dia dan mengapa dia bahkan tidak menempatkan Han Tianyu di matanya. Dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Adapun Monian, selain tiga ahli dari Prefektur King, ada juga beberapa ahli lain yang telah bergandengan tangan untuk menyerangnya, berharap dapat menekan pembunuh jarak jauh ini. Namun, mereka masih meremehkannya. Busur di tangannya juga bisa digunakan sebagai senjata, dan ketika Rune di atasnya diaktifkan, kekuatannya bisa menghancurkan gunung. Dia sebenarnya sangat kuat bahkan dengan begitu banyak dari mereka, mereka masih sedikit panik. Yang paling menakutkan dari semuanya, di tengah pertarungan Monian, dia sesekali, diam-diam, menembakkan panah. Salah satu ahli puncak yang menyerangnya telah teralihkan sesaat, dan kepalanya telah ditusuk oleh panah Monian. Itu adalah ahli puncak pertama yang jatuh dalam pertempuran ini. Monian dan Zheng Wenlong pada dasarnya bertarung dengan semua ahli puncak. Di belakang mereka berdua adalah Guo Ran. Dalam beberapa bulan terakhir, Long Chen sekali lagi menyempurnakan beberapa pil penguat tubuh khusus untuknya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Guo Ran menjaga bagian depan pasukannya. Dia memegang dua pedang di tangannya, keduanya tampak seperti taring dari Magical Beast yang haus darah. Dia dengan gila menyerang lawan-lawannya, dan di bawah kakinya ada sungai darah dan tumpukan mayat. Di sisi lain adalah Yue Zifeng. Pedangnya terus-menerus melayang di udara dan pedang Qi melonjak ke langit. Anehnya, dia bertarung sengit dengan Yin Wu Shuang. Mata Yue Zifeng benar-benar merah, dan setiap gerakannya adalah serangan habis-habisan. Dia ingin memotong wanita terkutuk ini menjadi jutaan bagian. Menurut alasannya, Yin Wu Shuang juga bisa dihitung sebagai ahli top, dan kekuatan tempurnya seharusnya melampaui Yue Zifeng. Namun, karena harddevilnya, kekuatan tempurnya telah turun drastis, dan dia sebenarnya hanya mampu bertarung secara seimbang dengan Yue Zifeng. Gu Yang, Song Ming Yuan, Li Qi, dan Luo Chang menjaga di belakang Guo Ran, membunuh siapapun yang melewatinya. Mereka menolak untuk mengizinkan siapapun menjadi pusat sekuat mereka. Pada awalnya, ada beberapa gelombang orang yang dengan sia-sia mencoba memutar di sekitar mereka hanya untuk dibunuh. Tapi setelah itu, Huo Wufang memerintahkan mereka untuk mengabaikan Long Chen dan fokus sepenuhnya untuk membunuh teman-temannya. Harapannya adalah Long Chen membagi perhatiannya untuk menyelamatkan mereka. Huo Wufang sangat menyadari bahwa Long Chen tidak akan membiarkan wanitanya mati di sini, terutama bukan kultifator jiwa yang kuat seperti Meng Qi. Jadi pilihan terbaiknya adalah fokus sepenuhnya pada pembunuhan kelompok Long Chen. Menyaksikan pertarungan yang intens itu, Huo Wufang dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Baginya, semakin banyak yang mati, semakin baik. Dengan cara itu dia akan berhutang lebih sedikit. Dia sudah lama melihat bahwa selain Monian dan Zheng Wenlong, semua orang di kelompok Long Chen juga sangat kuat. Alasan dia membuat takut Hua Biluo pergi bukan hanya untuk menurunkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Tujuan lainnya adalah untuk mengguncang kepercayaan diri mereka. Sayangnya, dia belum berhasil mencapai tujuan itu. Kemudian, dia juga terkejut melihat serangan pria berkumis itu, namun, begitu mereka berdua menggunakan Split the Heavens, dia mengerti sesuatu. Saat ini, Long Chen bertarung sendiri melawan pria berkumis dan hantianyu. Namun, dia masih memiliki keunggulan. Itu mengejutkan semua orang. Pedang berwarna darahnya berulang kali bentrok dengan senjata mereka, menyebabkan ledakan kuat yang membuatnya bahkan ruang berada di ambang kehancuran. Long Chen berjuang sekuat yang dia bisa. Dia harus membunuh mereka berdua sebelum ki spiritualnya habis. Hanya dengan begitu dia bisa mengintimidasi orang lain. Setelah hantianyu dan pria berkumis itu mati, pertempuran ini akan berakhir. Namun, prasyaratnya adalah dia menunjukkan kekuatannya yang cukup sehingga dia membuat semua orang terpesona. Huo Wufang sangat jahat. Dia menyuruh semua orang menyerang sementara dia hanya melihat dari samping. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mulai sangat membenci Pil Fali. Meskipun menarapil bukanlah Pil Fali, mereka masih menjadi juru bicara mereka. Namun, juru bicara ini menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk alasan egois, dan tidak tahu malu sampai ke puncak. Selain itu, ada begitu banyak idiot yang mendengarkannya, dengan sia-sia mencoba menciptakan hubungan yang baik dengan Pil Fali. Tapi tidak ada jalan lain untuk itu. Pil Fali adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh naik turunnya dunia kultifasi. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Maka menarapil telah menjadi eksistensi tertinggi. Dengan satu kata dari Huo Wu Fang, banyak orang akan menjual jiwa mereka. Situasi saat ini berada dalam keseimbangan yang sangat genting. Jalan yang rusak terlihat seperti elang. Pada titik ini, meskipun banyak murid yang benar telah meninggal, petarung puncak mereka masih hidup. Jadi, kekuatan keseluruhan jalan benar tidak banyak berkurang. Jika Long Chen mampu membunuh Hantianyu dan pria berkumis dengan cepat, mengakhiri pertempuran ini sebelum lebih banyak ahli jatuh, maka bahkan jalur rusak tidak akan berani menyerang dengan gegabuh. Tetapi jika terlalu banyak ahli puncak meninggal, maka kekuatan jalur benar akan menurun tajam. Pada saat itu, bahkan jika Long Chen membunuh Hantianyu, itu tidak akan cukup untuk mengintimidasi Yin Luo. Pada saat itu, Yin Luo akan memanfaatkan kekuatan mereka yang lebih lemah untuk melancarkan pukulan fatal. Sayangnya, Hantianyu dan pria berkumis itu sama-sama ahli puncak yang sangat kuat dengan banyak pengalaman pertempuran. Meskipun jelas bahwa keduanya sudah kalah, tidak mungkin Long Chen membunuh mereka dalam waktu singkat. Dia mulai merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat dibenci Long Chen terdengar sekali lagi, Yin Luo, pimpin ahli jalur rusakmu untuk membunuh Long Chen dan teman-temannya, dan aku, Huo Wufang, akan berhutang budi padamu. BAP 454 Yin Luo, pimpin ahli jalur rusakmu untuk membunuh Long Chen dan teman-temannya, dan aku, Huo Wufang, akan berhutang budi padamu. Suara Huo Wufang bergema di seluruh medan perang. Murid-murid yang saleh yang belum berkelahi benar-benar dipenuhi dengan amarah. Untuk memerintahkan murid-murid yang rusak untuk membunuh murid-murid yang benar adalah gangguan yang serius dengan pertempuran yang benar dan yang rusak yang akan datang. Itu adalah pelanggaran berat terhadap posisi netral menarapil. Huo Wufang, dasar orang hina, kamu akan dikutuk oleh seluruh jalan yang benar. Salah satu dari mereka akhirnya tidak tahan dan mengutuk langsung padanya. Mati, petik 2. Dengus dingin terdengar. Huo Wufang melambaikan tangannya dan panah api melesat seperti sambaran petir, langsung melintasi jarak di antara mereka. Orang itu hanyalah murid inti biasa, dan karena terkena panah ini, dia langsung terbakar menjadi abu. Huff, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritikku. Jika ada yang berani berbicara omong kosong lagi, kamu bisa mati untukku juga. Petik 2. Karena saudara Huo mengundang saya, maka saya secara alami tidak akan gagal untuk menghargai kebaikan Anda, Yin Luo tertawa keras. Berali ke murid-murid yang rusak, dia berteriak, Saudaraku, kali ini kami akan membantu saudara Huo. Kami hanya akan membunuh orang dari kelompok Longchen. Anda tidak diizinkan untuk membunuh murid benar lainnya. Petik 2. Iya. Para murid yang rusak semua mengeluarkan konfirmasi yang keras. Panggilan puluhan ribu murid yang rusak mengguncang sembilan langit dan bisa terdengar dengan jelas sejauh ratusan mil. Hati Monian dan yang lainnya langsung tenggelam. Tidak ada yang menyangka Huo Wufang melakukan dosa besar untuk membunuh Longchen. Mereka benar-benar meremehkan betapa hina dia. Huo Wufang, kamu mendekati kematian. Anda tidak takut dengan hukuman menarapil. Kamu tidak takut diserang oleh seluruh jalan yang benar. Zheng Wenlong meraung marah saat bertarung. Hahaha, saya tidak membutuhkan penjual seperti Anda untuk menasihati saya tentang masalah saya. Kamu harus lebih memikirkan bagaimana kamu ingin mati sebentar lagi, kata Huo Wufang sambil tertawa. Membunuh, Yin Luom Raung. Dia sudah menyerbu ke depan, dan murid rusak lainnya semua menyerbu jalan mereka langsung ke medan perang. Pada awalnya, para murid adil yang bertempur agak khawatir. Namun, ketika para murid yang rusak melewati mereka, mereka tidak menyerang mereka, membiarkan mereka untuk rileks. Huo Wufang juga tidak lagi hanya menonton. Dia dan Yin Luo keduanya menyerang Longchen. Keduanya memiliki item jiwa pelindung, dan mereka langsung melewati blokade Mengki. Pada saat ini, Longchen benar-benar menekan hantianyu dan pria berkumis itu. Keduanya basah oleh keringat saat mereka menahannya dengan pahit. Longchen terlalu menakutkan, dan mereka berdua takut padanya sekarang. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah niat membunuhnya. Bahkan mereka berdua tidak bisa mengabaikannya. Seolah-olah ada bilah tajam yang terus-menerus menekan leher mereka, pisau yang mungkin bisa memenggal kepala mereka setiap saat. Itu membuat mereka ketakutan, dan merupakan tekanan mental yang sangat besar. Longchen, aku sudah mengatakan bahwa aku akan membuatmu menyesal, dan ketika aku mengatakan sesuatu, aku melakukannya. Apakah ada yang tersisa untuk dikatakan? Huo Wufang tidak segera menyerang ketika dia tiba. Sebagai gantinya, dia hanya mencibir Longchen. Ledakan. Longchen memaksa mundur dua lainnya dan kemudian berbalik untuk melihat Huo Wufang. Saya tidak tahu apakah saya akan menyesal atau tidak di masa depan, tapi yang saya tahu adalah Anda pasti akan menyesalinya. Petik 2. Han Tianyu dan pria berkumis itu merangkak dari tanah. Keduanya tertutup debu, tampak sangat menyedihkan. Namun, sekarang bala bantuan telah datang, mereka akhirnya santai. Jika mereka terus bertempur, mereka akan benar-benar terbunuh pada akhirnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya bagi Han Tianyu dan pria berkumis itu. Itu adalah penghinaan total bagi mereka. Penyesalan. Hei hei, saya, Huo Wufang, tidak pernah menyesali apapun. Jika Anda berpikir saya akan menerima hukuman untuk ini, Anda salah. Anda adalah pengkhianat di jalan yang benar, yang memiliki kejahatan tercelah. Semua orang di sini bisa bersaksi bahwa kamu adalah iblis yang dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, kata Huo Wufang dengan tenang. Benar. Saya bisa menggantikan sekte surgawi pemecah surga untuk bersaksi bahwa Long Chen adalah pengkhianat yang malang, kata pria berkumis itu. Awalnya, dia berencana merebut skala Long Chen dan cincin spasialnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan dipukuli dengan begitu menyedihkan. Itu sangat memalukan baginya, dan dia harus memastikan bahwa Long Chen tidak bisa keluar hidup-hidup hari ini. Saya juga akan bersaksi bahwa Long Chen adalah degenerasi dari Suantian Super Monastery, penjahat dari seluruh jalan yang benar. Hantianyu sedikit pucat, tapi matanya masih dipenuhi racun. Saya akan bersaksi bahwa bahkan jalan rusak saya belum pernah melihat orang yang begitu jahat. Orang seperti itu harus dihukum dengan jenis siksaan terburuk sebelum mati, Ejek Yin Luo. Kekuatan Long Chen jauh melampaui harapannya. Jika situasinya tidak berkembang sampai saat ini, tidak akan ada kesempatan untuk membunuhnya. Sekarang, dia bisa membunuh Long Chen, menghilangkan potensi bencana, membalas dendam, dan mendapatkan bantuan yang sangat besar dari Huo Hufang. Dia percaya bahwa dengan melakukan ini, dia tidak hanya tidak akan menerima hukuman dari jalan rusak begitu dia kembali, tetapi dia bahkan mungkin diberi hadiah. Adapun murid benar lainnya, dia tidak peduli sedikitpun tentang mereka. Membunuh Long Chen adalah hal yang paling mendesak. Dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup dan dewasa. Hantianyu mungkin kuat, tetapi Yin Luo yakin dia tidak akan kalah melawannya. Namun, Long Chen berbeda. Dia hanya ditendon transformation, tapi dia mampu mendominasi ranah Bon Forging. Jika mereka membiarkan dia tumbuh dewasa, dia pasti akan menantang surga. Itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh jalur rusak. Apakah kamu lihat, bahkan jalan yang rusak merasa bahwa Anda adalah iblis yang tercelah? Long Chen, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku membunuh orang yang tidak bermoral sepertimu? Apakah menurut Anda orang akan mengatakan sesuatu? Hahaha, biarpun orang tahu kamu salah dituduh, terus kenapa? Anda sudah mati, tidak ada yang akan menyinggung menarapil saya untuk orang mati. Jadi tidak peduli seberapa marah kamu tentang itu, kamu tetap akan mati. Adapun saya, bahkan setelah Anda membunuh, saya akan berkultifasi dengan bahagia. Itulah arti kekuatan. Anda dapat mengeluh bahwa saya baru saja lahir beruntung, tetapi bereinkarnasi juga merupakan keterampilan. Tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti itu, jadi keberuntungan juga merupakan sejenis kekuatan. Untuk api binatang, Anda menyinggung saya, Huo Wu Fang, dan telah jatuh ke titik ini. Apakah kamu puas sekarang? Sekarang kamu tidak hanya akan mati, tapi semua orang di sisimu akan mati bersamamu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dulu. Saya akan membiarkan Anda melihat teman-teman Anda sekarat di depan Anda satu per satu. Itu bisa menjadi anugerahku untukmu. Huo Wu Fang tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi kegembiraan untuk membalas dendam. Pada saat ini, ahli korupsi telah tiba di Guoran dan yang lainnya. Karena jumlah yang sangat banyak, bahkan tanah pun bergemuruh dengan hebat. Bunga Besar Mekar, Petik 2 Tiba-tiba, kelopak bunga mulai beterbangan di udara, dan sosok cantik muncul di depan Guoran. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya dan beragam itu memenuhi radius 1 mil, dan mereka yang menagi ahli korupsi langsung diselimuti. Ahahaha! Ceritan sengsara terdengar saat kelopak bunga itu membelah tubuh mereka. Dalam sekejap, ratusan ahli korupsi telah terbunuh. Seluruh kerumunan terdiam. Hua Biluo, kamu sedang mendekati kematian. Geram Hua Huo Wu Fang. Pada saat ini, Hua Biluo yang telah menyerang, dan ada tujuh ahli di sisinya yang juga bergabung dalam pertempuran, bertarung bahu-membahu dengan Guoran dan yang lainnya. Hua Huo Wu Fang, perhatikan baik-baik, yang saya bunuh berasal dari jalur rusak dan tidak ada hubungannya dengan menara pil anda. Saya tidak percaya anda akan berani menghukum keluarga Hua saya hanya karena masalah ini. Huff, jika anda melakukannya, anda akan menjadi musuh dari seluruh jalan yang benar. Hua Biluo tersenyum dingin. Kamu, Hua Huo Wu Fang sangat marah, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Menara pil adalah pihak yang netral, tidak pernah memasukkan tangan mereka ke dalam pertempuran yang benar dan rusak. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda dari dia memanggil orang untuk membunuh Long Chen. Ketika Long Chen tiba di sini, dia dengan jelas memisahkan kelompoknya dari jalan yang benar, menjadikan dirinya sebagai pihak ketiga. Membunuhnya bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan pertempuran benar dan rusak. Bahkan ketika dia memanggil murid yang rusak untuk membunuh Long Chen dan teman-temannya, dia masih bisa membantah bahwa Long Chen bukanlah bagian dari jalan yang benar. Tapi ini berbeda, Hua Biluo hanya membunuh ahli korupsi. Dengan kata lain, dia berdiri di sisi jalan yang benar. Jika Hua Huo Wu Fang benar-benar membalas dendam pada Hua Biluo untuk masalah ini, dia benar-benar akan menyinggung banyak orang. Hua Huo Wu Fang mengatupkan giginya dengan marah, niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun. Itu hanya seorang ahli tunggal. Itu tidak akan mengubah apapun. Mengapa Anda harus marah saudara Hua? Yin Luo tersenyum. Setelah menghibur Hua Huo Wu Fang, dia menoleh ke Long Chen. Long Chen, saat ini kamu memiliki kurang dari 20% dari ki spiritualmu, dan kekuatanmu seharusnya menurun menjadi sekitar 50%. Saat ini, Anda adalah anak panah di akhir penerbangannya. Melawan kami berempat, Anda tidak memiliki peluang. Aku sangat penasaran, apa yang kamu pikirkan sekarang. Petik 2. Ini benar-benar kasus jika Anda takut akan sesuatu, itu akan terjadi. Apakah ini semua kehendak langit? Long Chen tidak bisa menahan nafas, meletakkan pedangnya di bahunya. Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi keberuntungan membuat orang bodoh. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, situasinya terus berkembang ke skenario terburuk. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Situasi saat ini adalah yang paling dikhawatirkan Long Chen. Dan demikianlah kata-katanya, jika Anda takut akan sesuatu, itu akan datang. Itu benar-benar kehendak langit. Hari ini, ditakdirkan bahwa tulang Anda akan dikubur di alam rahasia Jiuli. Ah, maaf, saya salah bicara. Anda tidak akan memiliki tulang untuk dikubur, karena saya akan memastikan Anda mati tanpa mayat. Yin Luo dengan dingin menatap Long Chen seperti citah menatap mangsanya. Kekuatan tempurnya hanya setengah dari kondisi puncaknya dan ki spiritualnya hampir habis, yang berarti dia tidak bisa menggunakan gerakan pamungkas lagi. Dengan kata lain, Long Chen seperti harimau ompong. Tidak ada lagi ancaman. Long Chen tersenyum sedikit, sentuhan ejekan muncul di wajahnya. Mengatakan itu sekarang masih terlalu dini. Petik 2 Tiba-tiba, dia dengan keras meraung, semuanya, tidak perlu menahan lagi. Bebaskan kendali untuk membunuh. Semua orang di depanmu adalah musuh, jadi bunuh mereka semua. Petik 2 Apa? Ekspresi Huo Wu Fang dan yang lainnya berubah, dan mereka buru-buru berbalik, hanya untuk melihat empat burung ungu besar muncul di langit. Bab 455 banding 455 Apa? Empat burung ungu besar muncul di udara, masing-masing panjangnya hampir 300 meter. Itu adalah burung pipit Valet Phoenix yang telah mencapai puncak peringkat keempat. Begitu mereka muncul, mereka membuka mulut mereka dan menyemburkan api yang membakar yang langsung menutupi area seluas ratusan meter. Ahaha! Ceritan sengsara terdengar saat ratusan ahli korupsi dibakar menjadi abu. Bahkan terpilih tidak dapat menahannya. Mimpi Maut Jiwa Petik 2 Di atas salah satu burung pipit Valet Phoenix, segel tangan Mengki dengan sungguh-sungguh terbentuk, dan riak kekuatan spiritual melonjak keluar. Dalam beberapa mildarinya, ahli yang tak terhitung jumlahnya menegang dan kemudian perlahan-lahan menutup mata mereka. Mereka sepertinya tertidur saat mereka berbaring di tanah, tetapi semua kekuatan hidup mereka telah menghilang. Mengki sedikit pucat. Salah satu alasannya adalah karena kelelahan luar biasa pada energi jiwanya, sementara alasan lainnya adalah karena semua pembunuhan ini. Ribuan orang telah mati untuknya sekarang. Untuk membunuh banyak orang sekaligus, Mengki merasa sangat tidak sehat. Ini bukan magical beast, tapi manusia seperti dia. Kakak, jangan merasa buruk. Ini semua adalah orang jahat. Jika kita tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh kita, teriak Lu Fang R. dari Valet Phoenix Sparrow yang lain. Lu Fang R. tidak memiliki energi jiwa Mengki yang besar, jadi dia hanya bisa menembakkan panah spiritual ke orang-orang di bawah. Meski radiusnya lebih kecil, kekuatannya juga mengejutkan. Siapapun yang tidak memiliki item jiwa pelindung akan langsung terbunuh. Namun, mereka yang mati karena serangan spiritual sebenarnya beruntung dibandingkan dengan yang lain. Setidaknya mereka berhasil mati dengan mayat utuh, terlihat seperti baru saja tertidur. Tentu saja, orang-orang di bawah sana tidak berpikir demikian. Bagi orang-orang di sisi mereka untuk mati diam-diam seperti itu adalah hal yang paling menakutkan. Beberapa murid yang benar tidak lagi mampu menekan rasa takut itu, dan mereka mulai menarik diri. Tetapi untuk murid-murid yang rusak, mereka masih terus maju. Minggir, saya akan menangani orang-orang kasar ini. Petik 2 Tiba-tiba, seorang pria keluar dari sisi rusak. Kidan darahnya melonjak, dan ada lautan darah ilusi di belakangnya. Aura pembunuh yang menakutkan menyebabkan orang lain menggigil. Hati-hati, ini Sue Wuya. Zheng Wenlong memperingatkan semua orang. Namun, saat ini, dia dikelilingi oleh lebih dari 10 ahli dari jalan yang benar dan rusak. Para ahli itu semuanya berada di level ahli puncak, dan Zheng Wenlong sudah mengalami dua luka yang berdarah. Untuk mengirim peringatan ini, dia akhirnya terganggu, dan salah satu ahli korupsi mendaratkan kait baja di bahunya, membuka luka besar. Darah langsung mewarnai setengah dari jubahnya. Kakak magang senior, Zheng, Bai Ling berteriak dari kejauhan. Saya baik-baik saja, terus berjuang. Zheng Wenlong tidak berani ceroboh lagi. Setelah berteriak, dia fokus sepenuhnya pada pertarungan. Ada terlalu banyak musuh. Zheng Wenlong benar-benar ditekan. Tidak mungkin dia bisa membantu orang lain sekarang. Setiap orang harus mengandalkan diri mereka sendiri. Mo Nian juga sama. Dia benar-benar dikelilingi oleh para ahli puncak dari jalan yang benar dan rusak. Dia tidak terlalu cocok untuk pertempuran jarak dekat, dan dikelilingi seperti ini. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya, membuatnya sangat marah sehingga dia berulang kali mengutuk saat dia bertarung. Kedatangan Sue Wuya menyebabkan semua ahli yang benar gemetar ketakutan. Dia secara terbuka diakui sebagai ahli nomor satu dari jalur rusak selain Yin Luo. Mereka semua memberi jalan untuknya. Anda Sue Wuya. Tiba-tiba, sosok besar muncul di depan Sue Wuya, menghalangi jalannya. Orang itu seperti raksasa, ekspresinya membuatnya tampak sederhana dan naif. Saya, kau, Sue Wuya baru saja memulai ketika tongkat besar Wilde memotongnya. Sue Wuya tidak menyangka raksasa yang tampak sederhana ini berani melawannya begitu saja. Pada saat dia bereaksi, klub besar itu sudah hampir mencapai kepalanya. Tidak ada tekanan dan aura. Itu adalah pukulan biasa klub. Namun, udara di sekitarnya sepertinya hampir meledak. Sue Wuya buru-buru mengangkat tombaknya untuk memblokirnya. Ledakan. Sue Wuya terlempar kembali, dan murid-murid yang rusak di belakangnya yang bertabrakan dengan semua tubuh mereka meledak. Dia terus terbang kembali hampir 300 meter. Selusin ahli korupsi telah meninggal karena dipukul olehnya, dan salah satu dari mereka bahkan telah terpilih. Setelah stabil, dia langsung memuntahkan setegup darah. Serangan Wilde datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak memiliki pertahanan apapun. Serangan itu hampir menyebabkan organ dalamnya runtuh. Yang paling menakutkan dari semuanya, ketika Wilde menyerang, tidak ada indikasi dia mempersiapkan kis spiritualnya. Dia menyerang tanpa peringatan apapun, membuatnya jadi orang tidak bisa bertahan dengan baik. Serangan yang satu ini telah menyebabkan Sue Wuya sangat menderita. Kerja bagus, Wilde, cepat dan hancurkan itu. Guoran terus-menerus memperhatikan seluruh medan perang saat bertarung. Itu adalah misi yang diberikan Longchen padanya. Dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin tidak dihitung sebagai yang terkuat. Tetapi ketika sampai pada kekuatan penghancur, dia tidak akan kalah dibandingkan dengan yang lain. Namun, titik kuat terbesarnya adalah pertahanannya. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi, dan ketika senjata orang lain mendarat padanya, itu hanya membuatnya gatel. Satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah mereka yang memiliki senjata berat. Selama dia tidak dihancurkan oleh salah satu senjata berat itu, dia praktis tak terkalahkan. Itulah mengapa Longchen memberinya tugas mengarahkan semua orang. Hanya dia yang mampu mengawasi seluruh medan perang saat dia bertarung. Begitu Sue Wuya muncul, Guoran menyuruh Wilde pergi menyerangnya. Pada awalnya, Guoran sedikit mengkhawatirkan keselamatan Wilde, tetapi Longchen telah memberitahunya hal tertentu yang membuatnya merasa lebih baik. Longchen telah mengatakan bahwa kekuatan tempur Wilde yang sebenarnya tidak sedikit pun kurang dari miliknya. Bahkan, mungkin itu melampaui miliknya. Jadi Longchen selalu menyimpan Wilde sebagai senjata rahasia. Dan seperti yang diharapkan, begitu Wilde muncul di medan perang, dia mengejutkan semua orang. Harus diketahui bahwa Sue Wuya adalah seseorang yang setingkat dengan Yin Luo. Bahkan jika dia tidak sekuat dia, dia tidak akan jauh lebih lemah. Namun yang mengejutkan, satu serangan dari Wilde telah membuatnya muntah darah. Kelompok Longchen sebenarnya menyembunyikan keberadaan yang menakutkan. Sue Wuya kaget dan marah. Dengan raungan, dia mendorong dirinya ke kondisi puncaknya, dan dia menyerang Wilde. Tombaknya seperti ular berbisa yang menusuk tenggorokan Wilde. Kecepatan tombaknya sangat cepat, dan itu datang dari sudut yang sangat rumit. Namun, Wilde bahkan tidak melihat serangannya. Hal utama adalah dia tidak mungkin memahami bagaimana memblokir serangan ini. Longchen sudah mengajarinya untuk tidak memblokir serangan orang lain, karena dia tidak akan bisa. Apa yang Longchen perintahkan untuk dia lakukan adalah untuk tidak bersikap setengah-setengah. Jangan menyerang, atau serang untuk membunuh lawan dengan satu pukulan tongkat. Begitu mereka dipukul sampai mati, maka serangan musuh Anda akan terhenti dengan sempurna. Tidak ada cara lain untuk Wilde. Longchen telah mengajarinya banyak gerakan, tetapi dia tidak dapat mengingat satupun dari mereka. Adapun mencoba membuat Wilde dapat melihat melalui seluk-beluk di balik serangan musuh, tingkat kesulitan itu praktis menantang surga bagi Wilde. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Longchen adalah memberi tahu Wilde untuk menyerang tanpa bertahan. Setiap kali dia menyerang, dia bertujuan untuk membunuh lawannya. Karena dia tidak bisa memahami teknik apapun, opsi terbaik baginya adalah menghancurkan klubnya secara membabi buta. Bahkan ketika Wilde akhirnya mengambil Chang Ming sebagai master, Chang Ming juga harus bersujud dalam kekaguman terhadap ingatan luar biasa Wilde. Dia membiarkan Wilde bertarung sesuka hatinya. Jadi di hadapan tombak Sue Wuya, Wilde tidak menghindar, juga tidak mencoba memblokir. Dia dengan kejam menghancurkan tongkatnya ke arahnya. Klub Wilde panjangnya 5 meter. Jarak serangan itu terlalu besar, dan Sue Wuya tidak bisa menghindarinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melepaskan serangannya dan beralih ke pertahanan. Ledakan. Sue Wuya sekali lagi terpesona. Karena teknik peralihan pada akhirnya, dia hanya berhasil mengeluarkan 80 persen dari kekuatannya. Barisan orang lain yang tidak beruntung tewas saat dia terbang kembali. Tidak semua tubuh fisik bisa menyamai Sue Wuya. Bahkan dua terpilih dihancurkan sampai mati. Sekarang para ahli korupsi itu belajar dari pengalaman dan mundur lebih jauh. Setelah mengirim Sue Wuya terbang, Wilde sekarang meraung dan menyerang langsung ke arahnya. Ledakan. 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 Dengan setiap pukulan dari tongkatnya, seluruh medan perang akan berguncang. Wilde bisa dibilang naga biadab dalam wujud manusia. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam waktu yang lama, dan dia meraung keras, merasa sangat senang. Wilde mungkin senang, tapi Sue Wuya sebaliknya. Wilde terlalu kuat, dan sekarang bahkan tangannya berdarah. Kepemilikan Iblis Darah Sue Wuya meraung, dan sosok manusia yang terbuat dari kabut darah terbentuk di belakangnya. Kabut darah kemudian bergabung dengan tubuhnya, menyebabkan auranya tumbuh secara eksplosif. Mati, sekali lagi mengangkat tombaknya untuk memblokir gada Wilde, ujung tombaknya mulai bersinar dengan lampu hijau. Itu tampak sangat tajam saat menembus ke arah perut Wilde. Namun, Wilde bahkan tidak melihat serangan Sue Wuya. Setelah tongkatnya diledakkan kembali, dia memutar dan mengayunkannya kembali ke Sue Wuya secara horizontal. Bang, Sue Wuya memblokir tongkat itu dengan tombaknya, dan tubuhnya sekali lagi terlempar ke belakang. Dia sekali lagi memuntahkan setegup darah. Tapi kali ini bukan karena cedera, tapi karena marah. Tidak peduli teknik luar biasa apa yang dia coba, Wilde hanya akan menghancurkan tongkatnya ke arahnya. Sue Wuya sekarang mengerutu. Apa kau tahu cara bertarung? Sue Wuya mengutup dengan marah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasa begitu tertekan saat bertarung. Tapi jawabannya adalah klub berduri besar. Sue Wuya tidak berdaya, dan hanya bisa bertahan melawan Wilde dalam pertempuran kekuatan brutal. Melihat Sue Wuya telah ditekan, para ahli korupsi terkejut. Dua ahli puncak bahkan datang membantu. Sekarang setelah lebih banyak orang datang, Wilde mengubah teknik. Sekarang, dia berputar dalam lingkaran, mengayunkan tongkatnya terus-menerus, berulang kali berguling-guling di seluruh medan perang. Namun, Sue Wuya dan yang lainnya tidak memiliki teknik untuk melawan ini. Mereka untuk sementara tidak dapat melakukan apapun padanya. Wilde sekarang bertarung melawan tiga ahli puncak, tetapi jalur rusak masih memiliki satu lagi. Dia akan menyerang ketika bila angin besar turun dari langit, menghalangi pergerakannya. Tang Wan R memulai pertarungan sengit melawan ahli puncak ini. Setelah menyerap begitu banyak energi esensi di batu roh angin, kemampuan tempur Tang Wan R telah melonjak ke titik yang menakutkan. Dia begitu kuat sehingga ahli korupsi tidak bisa melewatinya. Sister Biluo, Anda dan Sister Magang Senior Zikiu harus bekerja sama. Kami tidak membutuhkan Anda untuk menyerang. Bantu saja menjaga formasi. Petik 2 Guoran mengawasi situasi. Di atas langit, burung pipit Phoenix sedang fokus pada pertahanan, jadi formasi mereka masih stabil. Semua ahli top telah terjerat, jadi sekarang ini akan menjadi pertempuran yang berkepanjangan. Mempertahankan kekuatan mereka adalah hal terpenting. Melihat kelompok Longchen mampu memblokir semua penyerang ini, ekspresi Huo Wufang berubah menjadi jelek. Dia dengan dingin menoleh ke Longchen. Bagus, karena sudah seperti ini, maka saya akan membunuh Anda terlebih dahulu untuk dikirim ke teman Anda. Apakah kamu siap? Longchen diam-diam bergumam. Haha, kami harus menanyakan itu, ejek Huo Wufang. Bila api yang menakutkan muncul di tangannya. Adapun pria berkumis, Yin Luo, dan Han Tianyu, mereka semua mengangkat senjata mereka ke arah Longchen. Longchen tiba-tiba tersenyum dan dengan ringan berkata, Aku tidak sedang berbicara denganmu. Saya sedang berbicara dengan teman saya. Petik 2 Tiba-tiba, semburan fluktuasi spasial muncul, dan 3 daun zamrut besar muncul di punggung Longchen. 1 daun mengarah ke langit, sedangkan 2 lagi mengarah ke tanah. Ekspresi Huo Wufang dan yang lainnya benar-benar berubah. Bab 456 3 daun zamrut besar muncul di punggung Longchen. Daun-daun itu hanyalah ilusi, namun tampak kokoh. Ketika daun-daun itu muncul, ki spiritual Longchen yang hampir habis mulai tumbuh dengan tajam, auranya tumbuh beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini gerakan itu lagi, Yin Luo buru-buru melihat kekejauhan. Dia melihat ada satu valet phoenix sparrow terbang tinggi di udara, jauh dari medan perang. Di atas valet phoenix sparrow itu, mata Cuyao tertutup, dan tangannya digenggam di depannya dengan segel tangan yang sangat aneh. Jari telunjuknya mengarah ke langit, ibu jarinya menyentuh jari manisnya, dan kelingkingnya sedikit melengkung. Aura Cuyao telah benar-benar menghilang saat ini. Dia seperti patung yang telah kehilangan seluruh hidupnya, dan dia tidak bergerak sama sekali. Cepat dan bunuh wanita itu. Teriak Yin Luo, dia akhirnya ingat apa teknik ini disebut, Wood Spirit Union. Terakhir kali, dalam pertempuran benar dan rusak, Longchen dan Cuyao mengandalkan teknik ini untuk sepenuhnya membalikkan keadaan. Itu memungkinkan Longchen untuk menggunakan semua ki spiritual Cuyao yang luas. Sebagai seorang pembudidaya kayu, Cuyao memiliki puluhan kali lipat jumlah ki spiritual dari seorang pembudidaya biasa. Dengan hadiahnya, ki spiritual Longchen hampir tidak ada habisnya. Kamu akhirnya ingat, sayangnya, Anda terlambat. Petik 2 Longchen mencibir, dan auranya benar-benar meledak. Dengan bantuan Cuyao, dia tidak perlu lagi merasa was-was. Split the heavens. Peminum darah menunjuk ke arah langit, dan aura menakutkan mengunci mereka berempat. Gambar pedang berwarna darah membelah langit, dan kemudian menebas ke arah mereka. Ledakan. Mereka berempat tidak pernah membayangkan Longchen akan langsung menggunakan skill pertempuran terkuatnya sejak awal, dan mereka semua melawan dengan kekuatan penuh mereka. Namun, kekuatan Longchen telah mencapai level baru sekarang, dan bahkan mereka berempat bersama-sama terlempar kembali. Meskipun mereka berhasil memblokir serangan itu dengan sekuat tenaga, Han Tianyu dan pria berkumis itu sama-sama memuntahkan setegup darah. Mereka tidak lagi dalam kondisi puncak, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yin Luo dan Huo Hufang. Semua orang memikirkan cara untuk membunuh Magical Beast yang terbang tinggi di udara. Huo Hufang juga telah mengetahui masalahnya, dan dia memerintahkan semua orang untuk menyerang Cuyao. Sayangnya, satu-satunya pemanah yang kuat di medan perang ini ada di pihak Longchen. Orang lain mungkin bisa menggunakan busur dan anak panah, tetapi mereka hanya mencoba-coba. Untuk membunuh Magical Beast peringkat empat puncak yang beberapa mil di udara benar-benar mustahil bagi mereka. Selanjutnya, Huo Hufang juga telah memberitahu murid-murid gerbangmu. Setiap kali seseorang mengeluarkan busur, mereka akan langsung terbunuh oleh anak panah. Namun, masih terlalu banyak musuh. Meski membunuh banyak orang, masih cukup banyak yang berhasil mengeluarkan busur dan menembakkan Valet Phoenix Sparrow. Tapi itu terlalu jauh, dan bahkan ketika serangan mereka mencapai itu, kekuatan mereka bahkan tidak mampu menembus kulitnya. Harus diketahui bahwa hanya bulu dari Valet Phoenix Sparrow yang lebih keras dari baja. Bahkan bila akan sulit menembusnya, serangan kekuatan penuh dari Feveret bahkan tidak mampu melewati pertahanannya. Anak panah itu hanya menggelitiknya. Lebih jauh lagi, bahkan jika seorang ahli puncak menembakkan panah ke arahnya, bukan berarti Valet Phoenix Sparrow hanya akan duduk di sana. Jika ada serangan yang bisa mengancamnya, ia akan menggunakan cakarnya untuk memblokir atau menghindar. Mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun yang menentangnya. Selanjutnya, tiga burung pipit Valet Phoenix lainnya juga berputar-putar di sekitarnya, menyemburkan api ungu yang menakutkan yang menyebabkan korban besar di antara murid-murid yang benar dan rusak. Namun, yang paling menderita korban adalah para murid yang rusak. Itu karena mayoritas murid yang benar telah melarikan diri atau hanya bersembunyi di belakang. Melihat murid-murid yang rusak menyerbu masuk, mereka menyemangati mereka. Selain beberapa terpilih, mayoritas murid benar akhirnya merasa takut. Guo Randan yang lainnya terlalu kejam, dan tumpukan mayat di tanah praktis telah berubah menjadi pegunungan. Di sisi lain, para murid yang rusak masih tidak takut mati, dan mereka terus menyerang. Dan dengan demikian, mereka terus jatuh, darah mereka mewarnai tanah semakin merah. Yang paling penting, di udara, dua pembudidaya jiwa yang kuat, Mengki dan Lu Fang Er, menghujani pukulan mematikan yang menakutkan. Setiap gelombang ahli korupsi yang maju ke depan adalah gelombang lain yang runtuh di tanah. Jika Anda menjadi sasaran mereka, maka hanya orang dengan item jiwa yang bisa bertahan hidup. Namun, bahkan jika beberapa selamat, jumlah mereka terlalu sedikit. Dalam menghadapi serangan murid-murid Sekte Huayun dan Gerbang Mo, mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa napas sebelum mati. Tunjukkan kekuatan penuhmu. Kita harus membunuh Long Chen secepat mungkin. Huo Wu Fang mulai merasakan sedikit kegelisahan. Api mulai membumbung keluar dari tubuhnya, dan panas yang mengerikan hampir menyulut langit. Bila apinya dipenuhi dengan rune saat menebas Long Chen. Saat ini, Huo Wu Fang telah berhasil bergabung dengan api binatang peringkat keempat, dan menambahkan teknik sirkulasi khususnya, kekuatan bila apinya menakutkan. Kepemilikan Neterwar. Yin Luo juga melepaskan kekuatan penuhnya. Ruang di sekitarnya terus bergetar, dan aura yang sangat besar membumbung tinggi, aura itu adalah kekuatan siantiannya. Itu membuat Han Tianyu menjadi dingin. Sekarang Yin Luo telah mengaktifkan kekuatan siantiannya, dia memberi Han Tianyu rasa tekanan yang luar biasa. Dia sekarang menyadari bahwa bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia belum tentu bisa mengalahkan Yin Luo. Memikirkan hal itu, Han Tianyu mengeluarkan kotak giok dari cincin spasialnya. Di dalamnya ada mutiara obat yang berkilau seperti giok putih. Ragu-ragu sejenak, dengan rasa sakit yang luar biasa dia akhirnya menelannya. Setelah mengkonsumsinya, wajah pucatnya langsung kembali normal. Pada saat yang sama, auranya mulai meningkat tajam, dan entah bagaimana dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Pil penyegaran lebih rendah, murid Long Chen menyusut. Ini adalah pil yang bisa membuat seseorang yang hampir mati langsung pulih ke puncaknya. Itu adalah pil yang sangat berharga, yang bisa menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis. Itu mengandung sejumlah besar energi kehidupan. Meskipun itu belum mencapai titik di mana itu bisa menghidupkan kembali orang mati, itu langsung menggantikan semua darah dan ki yang hilang dari Han Tianyu. Meskipun ini hanya efek sementara, itu tidak mengurangi betapa berharganya pil ini. Han Tianyu hanya memiliki satu, dan dia selalu menyimpannya sebagai harta karun yang menyelamatkan hidup. Tapi sekarang Long Chen telah mengalami persatuan roh kayu dengan Chu Yao, dia bahkan lebih kuat dari keadaan puncaknya. Untuk membunuh Long Chen, dia bahkan rela mengorbankan pil yang sangat berharga ini. Adapun pria berkumis, melihat Han Tianyu menelan pil penyembuhan kecil, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan setetes darah dari dahinya. Sebuah tanda muncul di antara alisnya. Saat tanda itu muncul, auranya langsung naik. Dia telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Sekarang mereka berempat meledak dengan kekuatan terbesar mereka, saling melirik, mereka menyerang Long Chen. Saat ini, Long Chen tidak merasakan kebahagiaan atau kesedihan. Dia tidak merasa kaget atau takut. Yang dia rasakan hanyalah niat pertempuran yang meluap. Dia merasa seolah-olah darahnya sendiri mendidih. Peminum darah sepertinya merasakan emosi Long Chen dan juga mulai bergetar. Membunuh. Raungan Long Chen seperti guntur musim semi, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Kis spiritual di tubuhnya melonjak dengan keras, dan auranya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. 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 Kelimanya bertempur dengan intens, setiap pertukaran mereka menyebabkan dunia berguncang. Ini benar-benar pertempuran surgawi jenius, dan setiap serangan bisa langsung memutuskan hidup atau mati. Krune terbang maju mundur, cahaya pedang menembus langit, angin astral yang mengerikan berputar-putar. Seluruh dunia tampak seolah-olah akan meledak, dan penonton di kejauhan itu semua terpesona. Long Chen jelas merupakan reinkarnasi dari dewa pertempuran, Gumam satu orang. Tidak ada yang mengejeknya karena mengatakan hal seperti itu. Sebaliknya, mereka mengangguk. Sendiri, dia bertarung melawan empat ahli puncak, dan bahkan mampu menyerang dan bertahan tanpa sedikit pun tanda kalah. Jika dia bukan reinkarnasi dari dewa pertempuran, siapa dia? Pertarungan mereka praktis apokaliptik. Kekosongan itu terus-menerus berdengung, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan itu dan akan meledak. Saat Long Chen bertarung, dia hanya menjadi semakin berani. Itu segera meningkatkan moral Guoran dan yang lainnya. Bahkan murid-murid Sekte Huayun dan Gerbang Mo merasakan darah mereka mendidih. Kekuatan Long Chen telah melampaui harapan siapapun, dan orang-orang di sisinya merasakan darah mereka mendidih hanya dengan menonton. Untuk bisa bertarung bersama orang seperti itu berarti mereka bisa mati tanpa penyesalan. Sementara Long Chen bertempur dalam pertempuran besar, pertempuran lainnya tidak kurang dibandingkan. Faktanya, ketika sampai pada darah, itu jauh melebihi itu. Jalan yang benar dan rusak memiliki lebih dari 100 ribu murid yang hadir. Sekarang, kurang dari setengahnya yang tersisa. Tanahnya dipenuhi mayat. Meskipun korban telah muncul di antara murid-murid Sekte Huayun dan Gerbang Mo, korban itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan sejumlah besar kematian di sisi lain. Alasan sekarang ada korban jiwa adalah karena Cuyao tidak bisa lagi membantu semua orang. Untuk membantu Long Chen, dia tidak lagi bisa menyembuhkan atau melindungi mereka. Pertempuran telah mencapainya. Banyak dari murid benar yang telah mundur sekarang telah kembali ke pertempuran. Namun, mereka tidak datang untuk membantu para murid yang rusak, tetapi hanya untuk bersorak dari samping. Saat mereka mendorong para murid yang rusak, mereka mulai mengumpulkan cincin spasial. Mempertimbangkan berapa banyak orang yang meninggal, tidak pasti berapa banyak harta karun di lingkaran spasial itu. Ini jelas waktu terbaik untuk memanfaatkan. Para murid yang rusak berada di garis depan berkelahi dengan putus asa, sementara murid yang benar berada di belakang mereka mengumpulkan cincin spasial. Itu benar-benar membuat marah para murid yang rusak. Ada banyak dari mereka yang tidak bisa mengendalikan amarah mereka. Bagaimanapun, para murid yang rusak secara alami ganas, jadi melihat murid-murid yang benar ini berani mengambil keuntungan dari mereka seperti ini, mereka mengambil senjata mereka dan menyerang mereka. Murid-murid yang rusak sedang membunuh. Tidak dapat bertahan tepat waktu, ratusan murid yang benar itu terbunuh dalam sekejap. Banyak dari murid yang benar mulai berteriak dengan marah. Akibatnya, murid-murid yang benar dan rusak mulai bertarung satu sama lain. Meskipun mereka tidak memulai perang satu sama lain, mereka berdua harus waspada terhadap serangan diam-diam. Itu menyebabkan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan menurun, membebaskan Monian dan yang lainnya. Saat ini, Monian dan yang lainnya tidak begitu kaya. Demi keselamatan orang-orang di belakang mereka, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk melibatkan ahli top musuh mereka. Tubuh mereka berlumuran darah. Beberapa di antaranya adalah darah musuh mereka, beberapa di antaranya adalah darah mereka sendiri. Feng Xiaosi, kamu berani. Tiba-tiba, Mengki menjerit marah dan cemas. Bab 457 banding 457. Feng Xiaosi, kamu berani. Semua orang mendonga untuk melihat bahwa di beberapa titik yang tidak diketahui, seekor burung gagak besar telah muncul di langit, terbang langsung ke arah Cuyao. Di punggung-punggung gagak itu Feng Xiaosi tersenyum sinis. Membentuk segel tangan, panah spiritual ditembakkan ke Cuyao. Pada saat ini, Cuyao benar-benar fokus pada serikat jiwa kayu miliknya. Semua kekuatan spiritualnya bersama Longchen, jadi tidak mungkin untuk mempertahankannya. Saat panah spiritual itu hendak mencapai Cuyao, perisai spiritual besar muncul di depannya. Saat anak panah mengenai perisai, mereka berdua meledak. Riak kekuatan spiritual meletus di langit. Riak itu dengan cepat menyebar, dan karena seberapa dekat dia, itu juga menyelimuti Cuyao. Violet Phoenix Faro menjerit kesakitan. Magical Beast takut akan serangan spiritual, dan sekarang hampir jatuh langsung dari udara. Adapun Cuyao, dia menjadi pucat dan batuk darah, mengubah jubahnya menjadi merah-merah. Kekuatan pertahanannya pada dasarnya nol sekarang. Hanya riak spiritual ini yang menyebabkan dia menderita luka. Pada saat yang sama, tiga daun di punggung Longchen juga bergetar hebat, dan auranya berfluktuasi. Itu segera dirasakan oleh Huo Wu Fang dan yang lainnya, dan mereka segera melancarkan serangan, menyebabkan Longchen berulang kali mundur. Huo Wu Fang berteriak kegirangan, kerja bagus Feng Xiaoxi. Jika Anda membunuh wanita itu, saya akan memberikan Wind Spirit Pavilion Anda diskon 20% untuk semua pil obat. Petik 2. Kata-kata ini mungkin terdengar agak tidak bermoral, tapi membuat jantung Feng Xiaoxi berdebar kencang. Pil obat harus dimiliki untuk pertumbuhan sekte. Itu adalah jaminan terbesar mereka, dan setiap tahun, lebih dari 60% biaya sekte adalah untuk pil obat. Jika Huo Wu Fang menindaklanjuti janjinya, maka Wind Spirit Pavilion akan menghemat banyak uang di masa depan, membuat Feng Xiaoxi sangat gembira. Terima kasih banyak saudara Huo. Serahkan pelacur ini padaku. Feng Xiaoxi berteriak, suaranya sedikit bergetar. Sebelumnya, dia hampir mati karena satu serangan dari Longchen. Jika bukan karena jimat teleportasinya, dia pasti sudah mati. Sebenarnya, dengan Magical Beast terbang, Feng Xiaoxi telah tiba beberapa waktu yang lalu. Dia hanya diam-diam memperhatikan, tidak berani mendekat. Itu karena dia kehabisan jimat teleportasi. Jika Longchen sekali lagi menyerangnya, dia pasti akan mati. Yang paling dibenci dari semuanya, dengan seorang ahli spiritual seperti Mengqi, tidak ada cara baginya untuk menggunakan serangan spiritual untuk membunuhnya. Jadi dia bersembunyi di kejauhan selama ini. Sekarang ketika dia akhirnya melihat kesempatan untuk membunuh Longchen, dia menerkam, menyelinap menyerang Cuyao. Jika Mengqi tidak menemukannya begitu cepat, Cuyao pasti sudah mati. Dan begitu Cuyao meninggal, Wind Spirit Unionnya akan menghilang, dan Longchen akan langsung kehilangan ki spiritualnya dan kemampuan untuk melawan. Feng Xiaoxi, kamu benar-benar ingin melakukan ini. Mengqi menerbangkan Valet Phoenix Sparrownya untuk menghalangi jalan Feng Xiaoxi. Mendengarkan perintah Mengqi, Valet Phoenix Sparrow milik Cuyao terbang ke kejauhan. Namun, itu tidak bisa terlalu jauh, atau itu akan melebihi ruang lingkup serikat roh kayu. Kamu pengkhianat, jika kamu pintar kamu akan segera pergi dan tidak ikut campur. Huff, kita akan melunasi hutang kita setelah kita meninggalkan dunia rahasia. Feng Xiaoxi dipenuhi dengan dendam. Mengqi adalah wanita yang dia pilih. Dia adalah kecantikan seperti peri yang abadi. Tapi dia telah menunjukkan kebaikan untuk bocah seperti Longchen yang tidak memiliki latar belakang apapun, dan karena itu, akhirnya memutuskan hubungan dengannya. Itu telah memicu kecemburuannya. Kalau begitu, datanglah. Selama aku, Mengqi, masih menarik nafas. Jangan pernah berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepala Cuyao. Mengqi perlahan membentuk segel tangan di depannya. Kekuatan spiritualnya benar-benar aktif, menyebabkan kekosongan bergetar. Orang-orang terkejut melihat wanita lain muncul di belakang Mengqi, yang terlihat sama persis dengannya, tetapi jauh lebih besar. Sosok itu harus setinggi 30 meter. Dia seperti makhluk abadi yang mengambang, agung dan husyuk, memberi orang keinginan untuk berlutut dalam penyembahan. Huff, menggunakan teknik rahasia Wind Spirit Pavilion untuk melawanku, kau benar-benar pengkhianat yang memalukan. Hari ini, saya akan membersihkan sekte saya. Petik 2 Dengan raungan marah, sosok ilusi muncul di belakang Feng Xiaozi, teknik yang sama persis dengan Mengqi. Keduanya membentuk segel tangan dan menutup mata. Armor pertempuran Graham Soul. Keduanya meneriakkan hal yang sama pada saat bersamaan. Sosok ilusi di belakang mereka berdua tampak hidup dan menyerang satu sama lain. Kedua ilusi besar itu membawa pedang saat mereka berbenturan dengan gila di langit. Tekanan yang mengerikan melonjak keluar dari mereka, yang membuat semua orang merasa berat, hampir seolah-olah mereka terjebak dalam aliran air yang kacau. Astaga, ini adalah seberapa kuat pembudidaya jiwa. Meskipun mereka bertarung di langit, orang-orang di bawah semua merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka, hampir seolah-olah jiwa mereka akan terkoyak. Pembudidaya jiwa adalah salah satu jenis pembudidaya yang paling tidak biasa, dan mereka juga salah satu yang paling menakutkan. Mereka bisa membunuh orang tanpa suara, bahkan tanpa melakukan apapun. Itu praktis tidak bisa diblokir. Jika jiwa Anda tidak cukup kuat, Anda akan langsung mati karena serangan spiritual. Jadi seluruh medan perang dipengaruhi oleh pertarungan mereka. Perlindungan spiritual, Lu Fang Er berhenti menyerang dan menurunkan Valet Phoenix Sparrow-nya. Dia bergabung dengan semua orang dan dengan cepat membentuk penghalang tembus pandang di sekitar mereka semua. Itu memungkinkan orang-orang di sisinya untuk bertarung tanpa terpengaruh oleh riak spiritual itu. Saat ini, Chu Yao cukup jauh sehingga dia tidak akan terpengaruh. Namun, tanpa hadiahnya, seluruh kekuatan pertahanan kelompok mereka menurun. Yezikyu hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menggantikan Chu Yao. Energi esnya tidak jauh lebih lemah secara pertahanan dibandingkan dengan energi kayu Chu Yao, tetapi kurang fleksibel. Dia hanya bisa menjaga sebagian dari kelompoknya, dan bukan seluruh medan perang. Namun, tidak ada pilihan yang lebih baik. Kedua wanita itu sama-sama ditembaki. Tidak akan ada lagi serangan spiritual. Semuanya menyerang. Seorang ahli top dari jalur rusak tiba-tiba berteriak. Hal yang paling mereka takuti sebelumnya adalah serangan spiritual dari Mengqi dan Lu Fang Er. Tetapi sekarang Mengqi diikat oleh Feng Xiao Zi, dan Lu Fang Er sibuk membela semua orang. Meskipun gempa susulan pertempuran sengit Mengqi dengan Feng Xiao Zi menyebabkan mereka merasakan sakit yang hebat di jiwa mereka, mereka tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Mereka semua menyerang ke depan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan para murid benar yang telah mundur sekarang mengangkat senjata mereka dan menyerbu masuk. Gelombang besar musuh membanjiri kelompok Longchen, dan mereka segera mendarat dalam situasi krisis. Kurangi area pertahanan, murid Moget di dalam, murid Huayun Sekte di luar, saudara-saudara dari biara ke-108, berpisah dan memulai pembantaian. Sister Zikiu, jangan fokus pada pertahanan lagi. Gunakan serangan sebagai pertahanan. Guoran dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat gelombang besar serangan datang untuk mereka. Pada saat yang sama, dia mengatupkan giginya, dan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbuka di pelindung dadanya. Mati, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pelindung dada Guoran. Para ahli terdekat semuanya berubah menjadi bubur. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah kali ini, serangan Guoran bukan hanya satu gelombang. Sebaliknya, itu adalah serangan jarum yang terus-menerus. Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan mekanisme di lengan dan kakinya. Guoran benar-benar menjadi kejam kali ini. Dia sedang menjalani obral, dan tidak ada satupun barang yang tertinggal. Jarum yang telah dipalsukan Guoran telah menjadi senjata paling mematikan sekarang. Musuh di depannya praktis meledak, daging mereka berterbangan kemana-mana. Adegan ini sangat berdarah. Saat ini, seluruh kelompok mereka telah memasuki momen paling berbahaya. Masing-masing dari mereka bertarung habis-habisan. Masing-masing dari mereka membunuh begitu banyak sehingga mata mereka menjadi merah. Namun meski begitu, masih terlalu banyak musuh. Serangan Guoran hanya berlanjut selama beberapa saat sebelum semua inventarisnya dikosongkan. Dia hanya bisa mengandalkan dua pedang di tangannya untuk menyerang sekarang. Semua orang dikelilingi oleh para ahli yang benar dan korup. Terkadang, salah satu dari mereka akan jatuh ke pedang musuh. Energi S.Y.ZQ diaktifkan ke puncaknya. Dia membunuh musuh dengan cepat, tetapi murid-murid yang rusak itu sama sekali tidak takut, dan tidak ada akhir bagi mereka. Pada saat ini, para murid yang rusak seperti hiena yang telah melihat darah. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang kejam saat mereka terus maju ke depan, tidak takut mati. Pada saat ini, Zheng Wenlong, Monian, dan Hua Biluo benar-benar dikepung dan diisolasi sendiri. Yang menyerang mereka semuanya ahli di antara para ahli, dan mereka tidak dapat membantu. Wilde saat ini melawan Sue Wuya dan dua ahli puncak lainnya. Mereka dipenuhi dengan keluhan karena mereka ditekan olehnya, tetapi tidak mungkin Wilde bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Untuk bisa melibatkan tiga ahli puncak, kekuatan Wilde benar-benar mengejutkan. Tang Wan Er juga melawan seorang ahli puncak sendirian. Itu sudah batasnya. Di sisi lain, Yue Zifeng dan Yin Wu Shuang masih sepenuhnya setara. Bisa dikatakan bahwa semua ahli terkuat mereka telah terikat. Mereka benar-benar dalam krisis. Pejuang teratas mereka semuanya telah diikat dan relatif seimbang. Tapi dalam hal petarung biasa, perbedaannya terlalu besar. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli yang benar dan korup. Sungguh beruntung Long Chen telah membuat rencana untuk skenario terburuk ini dan telah menghabiskan beberapa bulan terakhir dengan fokus pada peningkatan kekuatan kolektif semua orang. Semua orang sekarang telah menempa empat tulang dan mencapai setidaknya ranah tengah bon forging. Kalau tidak, pertempuran sengit seperti itu tidak mungkin mereka tahan begitu lama. Namun meski begitu, pertempuran mereka sangat putus asa. Saat ini, harapan semua orang tertuju pada Long Chen. Meskipun dia diserang oleh empat ahli terkuat di sini, Guo Ran dan yang lainnya percaya padanya. Di mata mereka, Long Chen selalu tak terkalahkan. Pada akhirnya, apakah situasi ini bisa berbalik semua tergantung pada Long Chen? Pada saat ini, Long Chen berulang kali mundur dalam menghadapi serangan ganas mereka. Karena Cu Yao terluka, serikat roh angin telah terpengaruh, dan ki spiritualnya berfluktuasi secara intens. Mereka berempat memanfaatkan kali ini. Long Chen hanya bisa bertahan dan menunggu Cu Yao menyesuaikannya. Seperti yang dia duga, setelah beberapa kali tarikan nafas, ki spiritualnya sekali lagi menjadi stabil. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Armor pertempuran Feng Fu. Bab 458 serangan kombinasi api angin. Armor pertempuran Feng Fu. Long Chen berteriak di dalam, dan sebuah bintang muncul di matanya. Cincin surgawi di belakangnya mulai bersinar lebih terang, lebih terang dari matahari yang terik. Auranya tumbuh secara eksplosif, dan pilarki yang sangat besar melonjak ke langit, menyebabkan dunia bergetar. Pada saat ini, bila api besar Huo Wu Fang menebasnya, cahaya iblis bersinar di mata Long Chen saat dia mengayunkan pedang berwarna darahnya. Pedang api Huo Wu Fang meledak, dan dia terlempar kembali, batuk darah, menatap Long Chen dengan kaget. Adapun yang lainnya, mereka juga masing-masing diledakkan oleh satu tebasan pedang Long Chen. Mereka semua ngeri, melihat mata Long Chen, mereka merasa seolah-olah sedang ditatap oleh Grim Reaper. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah aura Long Chen saat ini. Itu tiba-tiba tumbuh secara eksplosif ke tingkat yang benar-benar mengerikan. Mereka tidak pernah membayangkan Long Chen masih menyembunyikan kartu truf seperti itu. Bas! Tiba-tiba, bola api ungu muncul di tangan Long Chen. Bola itu dengan cepat membesar, menjadi 3 meter lebarnya. Panas yang mengerikan datang darinya yang hampir menyulut udara. Saat dia melihat nyala api itu, ekspresi Huo Wufang benar-benar berubah. Itu adalah pil flame Long Chen. Baginya untuk memadatkan semua pil flamenya saat ini, apa yang dia rencanakan. Semuanya hati-hati. Dia memperingatkan. Pada saat yang sama, dia mundur. Dia tidak tahu apa yang Long Chen lakukan, tapi dia merasakan teror yang sangat besar di dalam hatinya. Dia merasakan ancaman fatal dari bola api itu. Yang lainnya juga melompat mundur ketakutan dan mundur. Bola api di tangan Long Chen terlalu menakutkan. Setelah meledak, pasti akan melahap semuanya. Meskipun mereka tidak memahami kekuatan pil flamen, mereka semua ahli puncak dan dapat mengandalkan indera bahaya yang tajam untuk mengetahui Long Chen kemungkinan besar berencana melepaskan serangan pamungkas. Persiapkan dirimu, gumam Long Chen dengan tenang. Mereka berempat tercengang melihat dia tiba-tiba melemparkannya tinggi ke langit. Tiba-tiba, kekuatan spiritual menyebar, dan sosok putih muncul. Itu adalah serigala salju putih. Segera setelah itu muncul, tekanan yang mendominasi menyebar, menyebabkan semua hati mereka bergetar. Mengaung. Begitu salju kecil muncul, dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Membuka mulutnya, bola besar bila angin ditembakkan. Awalnya, bola itu hanya selebar satu kaki. Tapi itu mulai tumbuh dengan cepat saat terbang, menjadi lebar 30 meter. Yang mengejutkan Huo Hu Fang dan yang lainnya adalah bahwa benda itu bertabrakan dengan bola api ungu Long Chen. Di depan mata mereka yang tercengang, bola bila angin langsung melahap api Long Chen, dan bola itu tumbuh menjadi 300 meter yang sangat besar. Selanjutnya, setelah melahap api, bola itu sekarang melepaskan tekanan yang membekukan mereka ke tulang. Kemudian, bola besar mulai terbang menuju mereka berempat. Mereka belum pernah melihat serangan yang begitu aneh, dan mereka tidak berani menghadapinya. Mereka mengelak ke samping. Tapi yang membuat penasaran adalah serangan yang begitu mengerikan tidak memiliki kemampuan mengunci. Mereka dengan mudah bisa menghindar, membuat mereka bingung. Tidak baik. Ekspresi Yin Luo tiba-tiba berubah, dan dia meraung ke medan perang yang jauh, awas. Tapi dia baru saja berteriak ketika bola besar itu menambah kecepatan dan menembak langsung ke arah para ahli yang benar dan korup. Apa? Melihat bola besar itu turun ke atas mereka, semua ekspresi mereka berubah kusam dan tak bernyawa. Bahkan sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, bola besar itu mulai merobek barisan mereka. Tidak peduli tingkat kekuatan apa yang mereka capai, siapapun yang tersentuh oleh bola besar itu langsung diledakan dan kemudian berubah menjadi abu oleh panas yang luar biasa, tanpa meninggalkan apapun. Seluruh medan perang dipotong menjadi dua sekarang. Setelah terbang seratus mil, bola besar itu akhirnya meledak, dan awan jamur besar muncul di kejauhan. Tanah berguncang dengan kuat. Di mana bola itu meledak, segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh mil telah berubah menjadi ketiadaan. Mereka yang masih hidup semuanya tercengang. Meskipun tidak meledak di antara mereka, banyak ahli telah kehilangan nyawa karenanya. Selain itu, itu telah menembus langsung di mana para murid benar dan rusak paling terkonsentrasi. Setelah serangan itu, puluhan ribu ahli menghilang. Hanya melihatnya saja sudah membuat orang merasa kebas dan dingin. Serangan itu memungkinkan mereka semua untuk benar-benar menghargai betapa kuatnya Long Chen. Jika Long Chen tidak mengkhawatirkan kehidupan orang lain dan membiarkannya meledak di tengah medan perang, maka mungkin tidak akan ada banyak orang yang masih hidup. Long Chen telah menghitung sudut serangannya dengan sempurna. Itu hanya merindukan teman-temannya yang bertempur, langsung memusnahkan hampir setengah musuh yang mengepung mereka. Serangan angin dan api ini adalah senjata rahasia Long Chen. Itu adalah sesuatu yang terinspirasi dari serangan kematian terakhir dari binatang angin barbaric dan Valet Phoenix Sparrow. Serangan itu praktis bersifat kiamat. Dari situ, Long Chen telah melihat bahwa ketika energi angin dan api digabungkan, mereka bisa meletus dengan kekuatan beberapa kali lipat. Awalnya, Little Snow telah menjadi elemen angin dan api ganda Magical Beast. Tapi setelah menyerap neidan binatang angin barbaric, energinya telah miring sepenuhnya ke arah elemen angin. Namun, dia masih memiliki sedikit energi api. Long Chen telah meneliti bagaimana dia bisa menggabungkan energi apinya dengan energi angin salju kecil. Jika mereka bertabrakan secara langsung, itu hanya akan menyebabkan ledakan instan. Itu sebagian besar tidak bisa digunakan. Tapi sedikit energi api yang dimiliki Little Snow adalah kunci untuk memperbaikinya. Meskipun lebih dari 99 persen dari bola bila anginnya adalah energi angin, itu juga mengandung jejak energi api. Energi api itu disimpan di bagian paling tengah bola. Ketika serangan Little Snow mencapai bola api Long Chen, sedikit energi api itu telah melilit bola api Long Chen. Dengan begitu, tidak akan ada pengusiran. Itu seperti mulut yang menelan bola api Long Chen, dan itu hanya akan melepaskannya saat waktunya tiba. Tapi Long Chen sendiri tidak menyangka bahwa serangan gabungan kekuatan penuh mereka akan mencapai titik yang menakutkan. Selain itu, ketika meledak, kekuatannya benar-benar luar biasa. Faktanya, serangan gabungan Long Chen dan Little Snow tidak jauh lebih lemah bahkan jika dibandingkan dengan serangan terakhir oleh Barbaric Windbeast dan Valet Phoenix Sparrow. Bos itu perkasa. Guoran tidak bisa menahan sorakan. Serangan Long Chen telah membersihkan setengah medan perang. Tidak hanya memusnahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, itu juga telah menghancurkan kepercayaan semua musuh mereka. Sekarang para ahli yang masih bertarung jauh lebih pendiam, semua mengawasi Long Chen. Siapa yang tahu kapan Long Chen akan melepaskan serangan mengerikan lainnya? Adapun penonton yang jauh, melihat puluhan ribu orang menghilang begitu saja terlalu mengejutkan. Masing-masing pucat seperti kertas. Intensitas pertempuran ini telah melampaui pemahaman mereka. Terlalu banyak orang yang meninggal. Pada saat ini, serigala salju putih setinggi 10 meter berdiri di sisi Long Chen. Matanya memancarkan cahaya yang membuat orang dingin sampai ke tulang. Serangan apokaliptik itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar siapapun, apalagi dilihat. Semuanya, kamu tidak perlu takut. Serangan itu menghabiskan semua energi pil flame Long Chen. Dia tidak bisa melepaskan serangan kedua. Melihat mata semua orang dipenuhi dengan teror, Huo Wufang berteriak. Sebagai kultifator pil, Huo Wufang bisa langsung mengatakan bahwa sementara serangan terakhir Long Chen sangat menakutkan, itu datang dengan biaya menggunakan semua energi pil flamenya. Tidak perlu khawatir tentang serangan lain. Namun, semua orang masih terlalu tercengang oleh serangan sebelumnya. Serangan ini adalah sesuatu yang akan membunuh siapapun yang disentuhnya. Dan sebenarnya, bahkan Long Chen tidak berani melepaskannya dalam jarak sedekat itu. Baik dia maupun Little Snow tidak akan bisa memblokirnya. Salju kecil, bantu semuanya. Coba kurangi korban kita. Long Chen menepuk Little Snow. Oh, Huo. Jangan khawatir, itu hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Petik 2 Setelah mendengar itu, Little Snow dengan dingin melirik mereka berempat sebelum berubah menjadi petir putih, langsung muncul puluhan mil jauhnya dan menyerbu ke medan perang. Little Snow membuka mulutnya dan bila angin ditembakkan, tanpa ampun membuat malapetaka di antara mereka. Setelah menyerap neidan binatang angin barbarik, bila angin salju kecil telah mencapai alam yang benar-benar menakutkan. Menambahkan pada tubuh Magical Beast miliknya yang memiliki energi beberapa kali lebih besar dari manusia, dia segera memulai pembantaian ketika dia bergabung dalam pertarungan. Dengan tambahan Little Snow, banyak ahli harus waspada terhadapnya. Magical Beast peringkat keempat puncak ini terlalu menakutkan, dan siapapun yang menghadapinya mengambil posisi bertahan. Tapi salju kecil seperti kilat, datang dan pergi seperti angin. Mereka bahkan tidak dapat melacak di mana dia berada, jadi mereka hanya bisa menjaga penjagaan konstan. Masing-masing dari mereka telah melihat bahwa salju kecil harus menjadi binatang ajaib dengan kemampuan ofensif yang sangat kuat tetapi pertahanan yang sangat lemah. Namun, kecepatan Little Snow menutupi kelemahan itu, menyebabkan mereka tidak berdaya. Penambahan Little Snow merupakan dorongan besar bagi semangat Guoran dan yang lainnya. Setelah bertarung begitu lama, terutama dalam pertempuran yang sangat sengit, mereka sudah kelelahan, dan bahkan kis spiritual mereka mulai habis. Tapi setelah melihat serangan Longchen menghilangkan ahli yang tak terhitung jumlahnya dan Little Snow bergabung, kerugian mereka segera berbalik. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Huff, semuanya, berhentilah menyembunyikan kemampuanmu yang sebenarnya. Ini adalah perjuangan ranjang kematian Longchen, pancaran terakhir sebelum matahari terbenam. Jangan tertipu, bunuh dia. Huo Wufang berteriak dan api meletus dari tubuhnya. Krune api yang tak terhitung jumlahnya menari di sekelilingnya, dan dia tidak lagi menahan sama sekali, auranya langsung mencapai puncaknya. Han Tianyu juga berteriak, dan garis muncul di wajahnya lagi. Dia sekali lagi mengaktifkan seni ledakan sembilan garis ki, yang merupakan kartu truf terakhirnya. Yin Luo mengatupkan giginya, sekali lagi mendorong kekuatan siantiannya ke level terkuatnya. Sedangkan untuk pria berkumis, dia jauh lebih lugas. Dia menamparkan dirinya sendiri di dada, batuk seteguk darah yang mendarat di pedangnya. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas pedang besarnya, dan tekanan menakutkan melonjak keluar. Dia telah menggunakan darahnya untuk mengaktifkan kekuatan sejati senjatanya. Split the heavens Adapun Longchen, melihat mereka semua memasuki kondisi pertempuran terkuat mereka, dia tidak mengatakan apapun. Dia langsung menggunakan serangan terkuatnya. Ledakan. 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 Bintang di matanya berkedip, bintang Feng Fu dan bintang Aliotnya didorong ke puncak. Dia menyerapki spiritual Cuyao dalam jumlah besar, melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggunakan Split the heavens tiga kali berturut-turut, menghancurkan tanah dan merobek langit. Huo Wufang dan yang lainnya tidak menyangka Longchen menjadi begitu kejam, dan segera menggunakan serangan terkuatnya secara berurutan. Meskipun mereka bekerja sama, mereka masih batuk darah dan meledak kembali. Jangan takut. Jika dia terus seperti ini, ki spiritualnya akan cepat habis. Lalu dia akan tetap mati pof. Kata-kata Huo Wufang terputus ketika dia sekali lagi batuk darah. Berdengung. Tiba-tiba, fluktuasi aneh muncul. Tanah bergetar, dan seluruh dunia mulai bergemuruh. Aura agung perlahan tumbuh, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bab 459 Bola Misterius. Berdengung. Tiba-tiba, fluktuasi aneh muncul. Tanah bergetar, dan seluruh dunia mulai bergemuruh. Aura agung perlahan tumbuh, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Apa yang sedang terjadi? Seluruh dunia gemetar. Petik 2. Mungkinkah pertarungan Longchen dengan mereka telah mencapai level yang menakutkan? Orang-orang ketakutan. Tanah bergetar hebat, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Yang lebih mengerikan adalah retakan terbentuk di tanah, retakan yang panjangnya ribuan mil dan menyebar di luar pandangan mereka. Setiap orang tidak punya pilihan selain berhenti berkelahi dan mengawasi tanah yang bergetar. Bahkan sisi Longchen telah berhenti dan menjauh satu sama lain. Mereka melihat ke tanah dengan ngeri, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Getaran itu semakin kuat, seolah-olah monster tak tertandingi mencoba menggali jalan keluar dari bumi. Aura yang tumbuh menyebabkan hati setiap orang merasa hormat. Tidak mungkin ada monster yang terbangun oleh pertempuran mereka, kan? Kalau begitu, bukankah kita semua akan dimusnahkan? Beberapa orang pucat pasti karena ketakutan. Banyak yang ingin lari, tetapi seluruh ranah rahasia Jiuli bergetar, jadi tidak ada yang tahu di mana monster itu akan muncul. Mon Yan dan yang lainnya berkumpul di sekitar Longchen. Pada saat ini, tidak ada yang berpikir untuk tetap bertarung. Mereka semua berkumpul menjadi kelompok mereka sendiri, tidak satupun dari mereka yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Berhenti berkelahi, tidak ada orang lain yang bertengkar lagi, jadi apa yang kamu lakukan? Suara geram terdengar, menarik perhatian orang. Mereka melihat bahwa Wilde masih mengacungkan tongkat berduri melawan Sue Wuya dan dua ahli puncak lainnya. Mereka terus-menerus batuk darah. Teknik bertarung Wilde akan membuat mereka gila. Mereka memiliki semua jenis teknik, tetapi Wilde hanya akan membalas dengan pukulan tongkatnya, membuat mereka tidak dapat menggunakan kemampuan mereka. Selanjutnya, Wilde hanya mengandalkan kekuatan kasar, jadi kispiritual tidak dapat memblokir kekuatannya. Mereka bertiga semua berulang kali terlempar ke belakang, dan sangat marah sehingga mereka tidak bisa berhenti batuk darah. Sekarang melihat bahwa semua orang telah berhenti, tapi idiot besar ini tidak melakukannya, Sue Wuya tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Ah, oh, petik dua. Baru sekarang Wilde menyadari semua orang telah berhenti. Melihat ke arah Longchen, dia melihat bahwa semua orang sudah berkumpul di sana. Hanya dia yang masih bertarung. Setelah ayunan terakhir dari klubnya, Wilde berlari kembali ke sisi Longchen. Sue Wuya dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Mereka lebih suka menyerang Longchen daripada bertarung melawan Wilde. Itu terlalu mencekik. Di atas langit, Mengki dan Feng Xiaozi juga berhenti. Bahkan langit bergetar, dan magi kelbis mereka semakin tidak nyaman. Mereka menggigil, mata mereka dipenuhi teror. Monian, Zheng Wenlong, dan Hua Biluo semua membawa bawahan mereka untuk berdiri di samping Longchen. Pada saat ini, lusinan murid Mo Geth dan Hua Yun Sekte telah kehilangan nyawa mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Faktanya, memiliki sedikit pengorbanan dalam pertempuran seperti itu sudah sulit dipercaya. Bos, apa yang terjadi? Armor Guoran hampir seluruhnya diwarnai merah. Dari semua orang, dia mungkin telah membunuh paling banyak orang dalam pertempuran ini. Aku bisa merasakan pemanggilan yang intens, Gumam Longchen. Memanggil. Semua orang terkejut, tidak tahu apa maksud Longchen. Iya, hati-hati. Sebentar lagi, mungkin akan ada pertempuran yang lebih sengit dimulai. Yao R, pertama-tama kamu harus membantu semua orang sembuh, kata Longchen. Pada saat ini, Cu Yao berada di dekat Longchen dan menekan satu tangan di punggungnya, membantunya memulihkan ki spiritualnya. Namun, ini bukan serikat roh kayu. Untuk memulihkan ki spiritual pribadi Longchen sangat lambat. Cu Yao menganggup dan membentuk segel tangan. Panjang kayu yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah. Siapapun yang terluka mendapat energi kehidupan yang dituangkan dari tiang kayu. Pada saat yang sama saat mereka disembuhkan, mereka juga mengonsumsi pil obat untuk memulihkan ki spiritual mereka secepat mungkin untuk mempersiapkan pertempuran sengit yang dikatakan Longchen akan datang. Gemuruh. Tanah masih bergetar hebat. Aura menakutkan itu tumbuh semakin kuat. Murid yang benar dan rusak semuanya berlari ke Han Tianyu dan Yin Luo masing-masing, semuanya dipenuhi dengan kepanikan. Semua orang takut akan hal yang tidak diketahui. Hanya Longchen yang merasakan semacam keakraban dan antisipasi yang tak terlukiskan. Ketika dia sudah habis-habisan dan memanggil armor pertempuran Feng Fu beberapa saat yang lalu, dia merasakan sesuatu. Panggilan akrab perlahan mendekat. Sekarang ketika langit dan bumi bergetar, panggilan itu semakin dekat. Ledakan. Tiba-tiba, tanah meledak. Sebuah bola besar melesat dari tanah. Itu memiliki diameter 3 mil. Lampu warna-warni bersinar di atasnya, dan rahmat surgawi beredar di dalamnya. Aura kekacauan utama yang berasal darinya sangat kuat. Itu menyebabkan resonansi dengan seluruh langit dan bumi. Seluruh dunia bergemuruh. Ketika bola muncul di udara, itu melepaskan tekanan yang membuat banyak ahli berlutut ke arahnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak berlutut. Aura itu terlalu menakutkan, dan jika mereka tidak berlutut, tempurung lutut mereka akan meledak. Only Chosen hampir tidak bisa menahannya. Namun, mereka semua pucat dan banyak berkeringat. Mereka dengan gigi melawan, menatap bidang itu dengan ketat. Semua orang ingin tahu apa itu bola, apa yang dilakukannya. Selain itu, aura kekacauan utama yang berasal darinya memenuhi mereka dengan keserakahan. Kekacauan prima adalah energi paling awal yang ada, itu adalah sesuatu yang mengandung langit, bumi, dan segala sesuatu di antaranya. Bahkan hanya dengan melihat bola ini membuat dantian mereka beredar dengan liar. Itu pasti harta yang tak tertandingi. Namun, itu terlalu besar, dan terlalu menakutkan. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, jadi tidak ada yang langsung merebutnya. Berdengung. Bola besar itu terus berputar di udara. Kekacauan primal yang tak berujung tersebar darinya, dan saat berputar, ia mulai menyusut. Hanya dalam waktu nafas, lebarnya hanya 30 meter, dan itu masih menyusut. Ketika akhirnya seukuran kepalan tangan, terlihat seperti mutiara besar, itu menjadi benar-benar diam. Semua orang melihat dengan kaget. Hanya Long Chen yang dipenuhi dengan ekstasi. Dia bisa merasakan bahwa hal yang memanggilnya justru bidang ini. Lebih jauh lagi, ketika bola ini muncul, bintang Feng Fu dan bintang aliotnya mulai beredar cepat belasan kali lebih cepat daripada yang bisa dia kendalikan. Awalnya, Long Chen mengira dia telah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan apapun yang memanggilnya. Dia benar-benar tidak menyangka itu akan muncul saat ini. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah harta yang benar-benar tak tertandingi, dan itu pasti terkait dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Langit bergetar, dan bola seukuran kepalan tangan itu melesat langsung ke arah Long Chen. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas di depannya, meraihnya. Haha, harta ini milikku. Dia tertawa. Itu adalah salah satu ahli puncak yang bertarung dengan Sue Wuya melawan Wilde. Dia yang paling dekat dengan bola, dan sebagai hasilnya, dia merayakannya menjadi yang pertama meraihnya. Tapi tawa itu baru saja terdengar ketika dipotong dengan kasar. Ketika dia meraih bola itu, itu tidak berhenti sama sekali, dan terus terbang ke Long Chen. Sinar cahaya datang dari bola dan langsung mengubah ahli puncak itu menjadi abu. Apa? Seorang ahli puncak telah langsung terbunuh begitu saja. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak merasakan bahaya atau memiliki kesempatan untuk melawan. Adegan itu membuat ngeri semua orang. Dengan contoh itu, tidak ada orang lain yang berani dengan sia-sia mencoba dan meraihnya. Mereka hanya bisa menyaksikan bola terbang langsung ke Long Chen. Itu benar-benar mengejutkan semua orang. Mungkinkah bola ini memiliki hubungan dengan Long Chen? Melihatnya terbang, Monian dan yang lainnya memiliki ekspresi gugup. Bola ini bisa langsung membunuh ahli puncak. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tidak ada satu orang pun yang sarafnya tidak tegang. Akhirnya tiba-tiba berhenti ketika mencapai Long Chen, mengambang tiga meter di atas kepalanya. Berdengung. Cahaya bersinar dari bola dan menyelimuti Long Chen. Aura agung perlahan mulai menyatu ke dalam tubuhnya. Long Chen langsung merasakan sesuatu yang tidak berwujud perlahan disuntikkan ke tubuhnya. Itu mengalir menuju dantiannya yang kosong. Tetapi dia juga terkejut saat menyadari bahwa dia tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Dia benar-benar dibatasi oleh sesuatu, dan hanya bisa membiarkan energi itu mengalir ke dalam dirinya. Mutiara itu bergabung dengan Long Chen. Ayo bunuh dia. Kekuatan spiritual Feng Xiaozi sangat kuat, dan dia adalah orang pertama yang menyadari rahasia itu. Dia bisa merasakan energi mutiara bergabung dengan Long Chen. Jika Long Chen sudah begitu kuat, maka setelah mutiara itu bergabung dengannya, siapa yang bisa menghentikannya? Semua orang sudah dipenuhi teror terhadapnya. Tapi sekarang, mereka juga dipenuhi dengan kecemburuan yang kuat atas keberuntungannya. Harta alam surga dan bumi hanya dapat ditemukan oleh mereka yang memiliki takdir bersama mereka. Selain itu, diperlukan juga kekuatan, kecerdasan, dan kemauan keras untuk mendapatkannya. Namun, Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Harta tak tertandingi ini sebenarnya secara sukarela mengirimkan dirinya kepadanya, dan bahkan menjadi orang yang memulai penggabungan. Itu membuat mata semua orang memerah. Menyerang. Huo Wu Fang dan yang lainnya berteriak, menyerang Long Chen. Mon Yan, Zheng Wen Long, Hua Biluo, dan yang lainnya menyerang untuk memblokir mereka. Long Chen tidak bisa bergerak sekarang. Haha, semuanya serang dia. Pada saat ini, Yin Wu Shuang tidak bisa menahan teriakan semangat ketika dia melihat bahwa sementara semua orang mulai bergerak, Long Chen diam. Sekarang semua orang menyadari hal itu, mereka semua meraum dan menyerang dia. 10.000 kayu bertumbuh berlebih, kandang langit bumi. Panjang kayu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah, menciptakan banyak lapisan melawan para penyerang. Huff, laut api merah. Huo Wu Fang berteriak, dan kedua bila apinya menyilang dan menebas. Panjang kayu Chu Yao langsung hancur berantakan. Energi kayu Chu Yao telah sepenuhnya ditahan olehnya. Tembok es seribu mil. Jiwa memadamkan ribuan nyawa. Long Chen tidak bisa bergerak sekarang. Semua orang melepaskan kekuatan terbesar mereka, berusaha sekuat tenaga untuk memblokir musuh, mengulur waktu untuk Long Chen. Selama mereka bisa bertahan sampai Long Chen bergabung dengan mutiara, skala kemenangan akan langsung miring ke sisi mereka. Ledakan. Sebuah tombak menghancurkan semua pertahanan mereka. Di atas tombak itu adalah kekuatan siantian yang menakutkan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Yin Luo telah datang. Haha, Long Chen, mati. Tombaknya menusuk langsung ke Long Chen. Tombak itu telah memadatkan semua kekuatan siantiannya, dan sangat kuat. Kamu berani menyerang saudaraku Long. Kamu harus mati sebagai gantinya. Petik 2. Tiba-tiba, teriakan ledakan terdengar, mengguncang gendang telinga semua orang. Sebuah tongkat berduri besar menghantam Yin Luo. Bab 460. Yin Luo bisa membunuh Long Chen dengan tombak ini. Namun, dia merasakan sensasi kematian yang intens. Jika tongkat Wilde memukulnya, dia juga akan mati. Dia hanya bisa menyerah untuk membunuh Long Chen dan buru-buru mengangkat tombaknya untuk memblokir. Ledakan. Yin Luo terlempar kembali ke kejauhan. Dia melihat ada seorang pria raksasa berdiri di samping Long Chen. Siapapun yang berani mencoba dan menyerang saudaraku Long akan dibunuh olehku. Melihat bahwa Long Chen tidak bisa bergerak dan banyak orang ini ingin membunuhnya, tubuh Wilde tiba-tiba mengamuk, dan dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Ahaha. Tanda samar di dahinya langsung berubah merah seperti darah. Garis mulai menyebar darinya, tampak seperti dua kelabang kecil melintasi wajah Wilde dan perlahan menyebar ke dadanya. Berdengung. Aura barbar tiba-tiba meledak dari tubuh Wilde. Itu seperti monster kuno yang telah terbangun dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Mati. Wilde meraung. Suaranya mengguncang pikiran semua orang. Saat ini, Wilde tampak seperti dewa pertempuran yang buas. Mengacungkan tongkatnya, dia menyapu semua ahli di depannya. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan semua senjata mereka dan mengubah tubuh mereka menjadi pasta. Kabut darah memenuhi udara, mengejutkan semua orang. Selain itu, orang terakhir yang akan dibunuh jelas-jelas seorang terpilih, dan berhasil menghindari tongkatnya. Tapi dia masih terbunuh hanya dari angin astral klub Wilde. Pertama bekerja sama untuk membunuh orang bodoh ini. Han Tianyu berteriak. Dia memimpin untuk menyerang Wilde. Saat ini, Wilde melindungi Longchen dengan ketat. Tanpa membunuhnya terlebih dahulu, tidak ada cara untuk membunuh Longchen. Enyahlah. Wilde meraum marah, dan tongkat berduri mengirimnya terbang. Tidak hanya itu, pedang Han Tianyu juga hancur. Astaga, kekuatan sejati raksasa ini mungkin bahkan tidak lebih lemah dari Longchen. Penonton di kejauhan semuanya terkesiap. Wilde saat ini sedang mengayungkan tongkatnya dengan kekuatan luar biasa. Terpilih biasa akan mati karena menyentuhnya. Han Tianyu dan yang lainnya semua menyadari situasinya tidak baik. Jika mereka membiarkan Wilde terus seperti ini, maka mereka semua akan binasa setelah Longchen bergabung dengan mutiaranya. Semua ahli top menyerang Wilde. Han Tianyu, Yin Luo, Ria berkumis, dengan ganas menyerangnya. Bahkan Sue Wuyah bergabung dengan sangat enggan. Saat ini, prioritas nomor satu mereka adalah melenyapkan Longchen. Kekuatan Longchen telah membuat takut mereka semua. Mempertimbangkan permusuhan di antara mereka, mereka adalah musuh Bebu Yutan, dan jika mereka tidak membunuh Longchen, maka hal terbaik yang harus mereka lakukan adalah menggali lubang dan mengubur diri mereka sendiri. Tanda di dahi Wilde berwarna merah darah. Matanya juga merah, dan dia telah memasuki kondisi mengamuk. Bahkan kulitnya menjadi merah menyala. Tongkatnya dengan cepat mengayun di udara, tidak menyisakan celah bagi mereka untuk menyerang. Dia benar-benar berhasil memaksa mereka mundur beberapa kali. Longchen tidak bisa bergerak, dan dia dipenuhi dengan kepanikan. Mutiara di atas kepalanya menuangkan jenis energi aneh ke dalam tubuhnya. Meskipun baru beberapa kali tarikan napas, seperempat energinya telah masuk ke dalam dirinya. Secara teoritis, kecepatan semacam ini sudah sangat cepat. Namun dalam situasi krisis seperti ini, setiap detik terasa lebih lama dari satu tahun. Lebih cepat, lebih cepat, kamu harus lebih cepat. Longchen hampir gila saat dia melihat semua orang bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Semua orang dalam bahaya, sudah ada korban jiwa, menyebabkan dia merasa seperti pisau menusuk jantungnya. Siapapun yang bertarung bahu-membahu dengan Longchen adalah seseorang yang akan dilihatnya sebagai saudara. Jika mereka bisa mengorbankan hidup mereka untuknya, dia bisa melakukan hal yang sama untuk mereka. Merasakan jumlah nyawa berkurang di sekitarnya, dia merasa seperti dia akan meledak. Di atas langit, burung pipit Valet Phoenix tidak lagi bisa melepaskan kekuatannya. Pertempuran di lapangan terlalu kacau, dan mereka tidak dapat membedakan antara orang dan musuh mereka sendiri. Mereka hanya bisa menyerang musuh di garis luar. Bahkan Little Snow hanya mampu bertarung di garis luar. Dia menembakkan bila angin sebanyak mungkin, tetapi dia tidak dapat menerobos kerumunan. Kakak, hati-hati. Tiba-tiba, teriakan Lu Fang Er terdengar. Sebuah panah diam ditembakkan ke Mengki. Tapi Mengki bertarung sengit dengan Feng Xiaozi sekarang, dan dia tidak bisa memblokirnya. Of! Anak panah itu menembus dada Lu Fang Er. Darah langsung mewarnai jubahnya menjadi merah. Namun, Lu Fang Er sama sekali tidak merasa panik. Sebaliknya, wajahnya memiliki senyuman samar dan puas. Fang Er! Mengki menjerit menyayat hati. Tidak hanya panah itu menghancurkan organ dalam Lu Fang Er, tetapi panah itu juga mengandung racun yang kuat. Itu bukan hanya racun biasa, tetapi racun darah yang melahap jiwa khusus untuk pembudidaya jiwa. Tidak ada obat untuk racun darah yang melahap jiwa ini. Itu karena itu diaktifkan terlalu cepat, dan bahkan tidak ada waktu untuk menghonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan racunnya. Kakak! Jaga! Jaga! Senyuman terakhir, sedih tapi indah muncul di wajah Lu Fang Er sebelum dia meninggal. Tidak! Mengki memegang mayat Lu Fang Er di tangannya dan meraung histeris. Kematian Lu Fang Er mengisinya dengan kesedihan yang tak terhibur. Tiba-tiba, di langit, teriakan kesedihan burung terdengar, dan seekor burung pipit besar berwarna umu phoenix menerjang di antara kerumunan, langsung menuju ahli tertentu yang membawa busur. Zao Qi Ifeng, penglihatan Mengki tidak jelas dari air matanya, tapi dia masih melihat sosok itu. Dia adalah seseorang dari Wind Spirit Pavilion, seseorang yang biasanya adalah Antek Feng Xiaosi. Zao Qi Ifeng telah menerima perintah Feng Xiaosi untuk membunuh Mengki, dan sebagai kultifator jiwa, dia secara alami mengetahui titik lemahnya yang fatal. Namun, dia tidak menyangka bahwa alih-alih membunuh Mengki, dia malah akan membunuh Lu Fang Er. Sekarang Lu Fang Er telah meninggal, Magical Beast-nya telah mengamuk. Ahaha! Foulet Phoenix Parow menangkapnya dengan satu cakar dan mulai mencabik-cabiknya. Tapi begitu mendarat di tanah, itu juga dikelilingi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah alih-alih mencoba lari, aura menakutkan mulai meledak dari tubuh Foulet Phoenix Parow. Itu meledak sendiri. BOOOM! Meskipun mereka menyadarinya, mereka tidak punya waktu. Tubuh besar Foulet Phoenix Parow meledak, dan Blutki yang menakutkan membunuh semua orang di sekitarnya. Binatang ajaib yang dibesarkan sejak bayi dan diperlakukan dengan baik akan memiliki kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi terhadap tuannya. Itu akan memperlakukan pemiliknya sebagai keluarganya. Agar keluarganya mati, dia lebih baik mati juga daripada hidup sendiri. Feng Xiao Xi, kau dan aku tidak bisa lagi hidup bersama di dunia ini. Mengki memasukkan mayat Lu Fang Er ke dalam cincin spasial. Sekarang bukan waktunya untuk berduka. Dia melepaskan seni jiwanya yang paling kuat untuk menyerang Feng Xiao Xi dengan gila. Kematian Lu Fang Er mengisinya dengan kesedihan yang tak berujung. Mereka berdua telah bersama sepanjang waktu, dan bahkan lebih dekat daripada saudara perempuan sejati. Mengki ingin membunuh Feng Xiao Xi dengan cara yang paling menyakitkan. Huff! Ini adalah takdir seorang pengkhianat. Anda juga akan segera mengikutinya. Murid Wind Spirit Pavilion, patuhi perintah saya. Bunuh pengkhianat ini, memerintahkan Feng Xiao Xi. Namun, murid pavilion roh angin yang jauh semua hanya menatapnya dengan dingin. Tidak satupun dari mereka pindah. Faktanya, banyak dari mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan niat membunuh yang kuat. Kamu menolak untuk mendengarkan perintahku. Apa kamu berencana memberontak? Kemarahan Feng Xiao Xi. Namun, meskipun dia mengancam mereka seperti ini, tidak satupun dari murid-murid itu yang pindah. Itu mengejutkan dan membuatnya marah. Dia bersumpah bahwa begitu mereka kembali ke pavilion roh angin, dia akan melunasi hutang mereka. Bas! Cahaya keemasan melesat langsung ke arah Feng Xiao Xi. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melompat ke tanah untuk menghindar. Cahaya keemasan menembus tubuh yang tak terhitung jumlahnya saat mengejar Feng Xiao Xi. Itu adalah halaman emas yang diberikan Long Chen kepada Mengki. Sayangnya, dalam kesedihannya, Mengki telah melupakan peringatan Long Chen bahwa itu biasanya hanya efektif bila digunakan sebagai serangan mendadak. Begitu Mengki mengeluarkannya, hal itu telah dirasakan oleh Feng Xiao Xi. Sebagai seorang kultifator jiwa, dia langsung merasakan betapa menakutkannya halaman emas itu. Dia melarikan diri di sekitar kerumunan, melibatkan banyak orang. Keluar! Ketika dia telah berlari beberapa ratus meter jauhnya, Feng Xiao Xi tiba-tiba berteriak dan memanggil seekor harimau bergaris besar. Begitu muncul, kepalanya dipukul oleh halaman emas dan langsung terbunuh. Namun, ekspresi Mengki benar-benar berubah. Dia mengatupkan giginya. Dia tahu dia telah ditipu oleh Feng Xiao Xi. Dia telah mengorbankan Magical Beast untuk mengumpulkan halaman emas. Ah, terima kasih banyak. Feng Xiao Xi mencibir dan memasukkan mayat harimau itu ke dalam cincin spasialnya. Dia secara alami tahu kelemahan item jiwa. Itu adalah bahwa mereka akan diisolasi dari kekuatan spiritual begitu mereka memasuki daging. Feng Xiao Xi, Mengki meletus dengan kekuatan penuhnya, masing-masing pukulannya bertujuan untuk mengambil nyawanya. Feng Xiao Xi panik dan berulang kali dipaksa mundur. Meskipun dia adalah putra Master Pavilion, dalam hal bakat, dia masih setingkat lebih rendah dari Mengki. Meskipun dia telah memperoleh beberapa kali sumber daya yang dimiliki Mengki, amukan Mengki ini masih benar-benar menekannya, membuatnya jadi dia hanya bisa bertahan. Saat Mengki habis-habisan di sisinya, Tang Wan R, Yezikyu, Chu Yao, dan yang lainnya semuanya telah turun menjadi cersis yang sangat berbahaya. Chu Yao sepenuhnya fokus pada pertahanan, memblokir musuh dalam jumlah besar pada saat bersamaan. Jika tidak, mereka bisa saja menuntut kerjasama dan efisiensi yang lebih besar, dengan segera melewati pertahanan mereka. Jika bukan karena lapisan perlindungan Chu Yao, mereka sudah lama runtuh. Tapi sekarang dia hanya bisa fokus sepenuhnya pada pertahanan dan tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka semua orang. Ini benar-benar momen hidup atau mati. Sementara semua orang bertarung dengan sengit, ada sosok berjubah yang diam-diam mendekati Long Chen. Dengan sosok mungilnya, dia benar-benar bisa bertarung sambil menghindari para ahli, perlahan semakin dekat dan dekat dengan Long Chen. Ini Yin Wu Shuang, dia ingin membunuh Long Chen. Petik 2. Seseorang berteriak kaget. Orang-orang dengan tergesa-gesa menoleh untuk melihat sosok licik yang memakai jubah itu. Namun, sebagian wajahnya masih terlihat. Yin Wu Shuang telah memanfaatkan pertempuran kacau untuk lebih dekat dengan Long Chen. Tapi saat dia akan sukses, seseorang mengeksposnya. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan belati. Cahaya biru datang darinya, dan aroma yang sangat menjijikan memenuhi udara begitu muncul. Belati itu jelas-jelas tertutup racun. Long Chen, pergilah ke neraka. Yin Wu Shuang menyerbu langsung ke arah Long Chen dari samping. Di depan, Wilde bertarung melawan Han Tianyu, Yin Luo, dan yang lainnya. Ini adalah titik di mana pertahanan mereka paling lemah, dan saat ini, Yin Wu Shuang telah menemukan celah. Jalan, kamu harus pergi ke neraka saja. Murid gerbang motor dekat mengangkat busurnya untuk memblokir Yin Wu Shuang. Enyahlah, Yin Wu Shuang mengirim orang itu terbang dengan satu telapak tangan. Bagaimanapun, itu hanya salah satu murid inti biasa mereka dan tidak bisa dibandingkan dengannya. Belatinya menusuk langsung ke perut Long Chen. Dia tidak berani melihat wajah Long Chen saat ini. Dia hanya berani menyerang dari samping. Dia sudah terlalu takut pada Long Chen, karena dia sudah menjadi iblis hatinya. Long Chen. Semua orang tidak bisa menahan tangis ngeri. Saat ini, mereka semua diikat oleh musuh. Mereka hanya mampu menonton saat belati beracun mendekati Long Chen. Sebelum sampai padanya, sosok cantik muncul di depan Long Chen. Dia telah menggunakan tubuhnya untuk mengambil belati. Suster Zikyu, Tang Wan Er menjerit tajam. Dia dan Ye Zikyu telah bertarung bahu-membahu. Dia telah menggunakan energi esnya untuk memblokir serangan ke Tang Wan Er, yang membuatnya tidak memiliki energi lagi untuk digunakan melawan Yin Wu Shuang. Anehnya, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir belati beracunnya. Jalang, kamu merusak banyak hal. Kamu, Yin Wu Shuang mengamuk dan hendak membunuh Ye Zikyu. Berengsek. Tiba-tiba, suara kemarahan terdengar seperti guntur musim semi, mengguncang langit.